Intro Selamat siang Bapak Ibu sekalian Selamat berjumpa kembali Hari ini kita masuk ke dalam rangkaian webinar Budaya Nusantara Yang kedua, komunikasi di ruang publik dan digital Pak Eri sudah hadir? Sudah Pak Eri Sudah, terima kasih Pak Eri Hari ini kita akan ditemani oleh 4 pembicara ibu-ibu Pertama, di sebelah saya Mbak, saya boleh panggil Mbak aja ya Mbak Sarah Anais Andriu Nanti pembicara kedua Mbak Olga Lydia Pembicara ketiga adalah Santi Sam Dosani Dan kita hari ini berbahagia ada Bimbu Kang Sam Kang Sam dan Oh keempat itu Mbak Gusti Maaf Maaf ada Mbak Mbak Gusti Kanjeng Nah, ini Kita hari ini berbahagia ditemani oleh Sam dan Acil Bimbu Untuk mereka ingin menyanyi Buat kita semua sebagai hadiah dari beliau-beliau Nah, saya perlu memanggil dulu Saya Richard Mengko Dan saya hari ini ditemani oleh Kang Eri Riana Pak Eri Riana bisa dimunculkan Sudah siap Pak Eri Riana Ya Pasti sudah ada, tadi sudah ada Ya Jadi Kita mulai saja Dengan pembicara pertama Kita Sarah Anais Andrew Tidak salah menyebut saya Tidak Betul Terima kasih Mbak Sarah Kita hari ini akan Memfokuskan pembicaraan kita Dalam masalah komunikasi Di Ruang publik dan digital Pada webinar pertama Terungkatlah bahwa Memang kita memiliki masalah Di dalam komunikasi Di ruang publik Dan hari ini kita ingin mendapat Gambaran-gambaran Pandangan-pandangan Dari keempat pembicara Dimulai Dari Mbak Sarah Silahkan Baik, terima kasih Pak Richard Mungkin saya akan Minta Powerpointnya dimulai dulu Tapi sambil menunggu Saya ingin berterima kasih Kepada Yayasan Rancage Yang menghadirkan saya Pak Heru Pak Richard Tentu saja Saya lihat di atas ini Ada Pandi juga Kalau tidak salah Sebut ya Saya ingin juga Berterima kasih kepada Modia Pandi Yang telah membantu saya Untuk menelan sedikit Istilah teknis Di bidang digital Karena ini bukan Bidang saya Sebenarnya Saya antropolog Saya antropolog Dan oleh karena itu Yang saya akan kasih hari ini Mungkin Cuma sebuah pandangan ya Pak Richard Tidak mengeklaim Saya tahu Atau saya Bahkan meneliti Hal tersebut Karena memang Saya jauh dari bidang itu Tapi cuma kasih pandangan Dan mudah-mudahan Bisa jadi Asal untuk Memikirkan bersama saja ya Jadi bahan pikiran Tadi ada terlupa sedikit Untuk menyampaikan Bahwa acara ini Terselenggara Atas kerjasama Dari Yayasan Budaya Nusantara Digital Bekerjasama dengan Yayasan Peranjage Dan didukung oleh Pandi Dan Media Partner RM.id Silahkan Pak Zara Terima kasih Kalau begini Saya berterima kasih juga Kepada semua pihak Yang saya tidak bisa sebut Satu-satu Karena Ingatan saya terbatas Mohon maaf Tapi Pokoknya Saya ikut Terima kasih juga ya Pak Richard Oke Karena saya antropolog Dan kemarin diminta Membahas Hoax dan demokrasi Pada awalnya Jujur saya agak bingung ya Pak Richard Jadi saya coba Masukin Isu-isu tersebut Dalam Ranah Familiar untuk saya Yaitu antropologi Karena itu Saya memutuskan Untuk membahas Hoax Mitos Dan budaya Mari kita lanjut Powerpointnya Oke Nah pertama Kita harus mengakui Bahwa sekarang Kita hidup dalam Realitas cyberfisik Ya ini campur Sebenarnya Sabisnya Cyberfisik ya Tapi maksud saya Realitas cyberfisik itu Adalah Suatu sistem Dimana Ada interaksi yang erat Dan timbal balik Antara realitas Offline Dan online Dan bahwa sekarang Kita sebutnya Offline dan online Itu sudah Apa Sudah menjadi indikator Bahwa ada pergeseran juga ya Karena dulu adalah Dunia nyata dan dunia maya Sekarang udah enggak Tapi Online-nya yang dijadikan patokan Untuk membahas Online atau offline Saya kira ini cukup signifikan Ini menciptakan realitas kompleks Dimana aktor bergerak Dan bertindak secara reguler Dan tentu saja Pandemi itu Disini berperan Sangat penting Karena memang Mendorong ya Kita menggunakan Semakin banyak Alat-alat digital Sehingga kita benar-benar Punya kehidupan digital Yang semakin nyata Di bidang pendidikan Di bidang pelanjaan Di bidang segala Pokoknya di Transfer ke sana Atau sebagian besar Jaringan virtual itu Memungkinkan Untuk hadir serentak Dalam beberapa Kalangan Di luar kehadiran fisik Yang ini yang cukup unik ya Karena kalau Secara fisik Kita enggak bisa berada Di sini dan di sana Sekaligus Tapi kalau di digital Memang bisa hadir Sekaligus di WhatsApp group Dengan di Facebook Makan sambil mengikuti Seminar atau webinar Online Jadi ini cukup Unik juga Dengan akses digital Yang semakin umum itu Tercipta suatu globalisasi Yang semakin jelas Karena kita Memperbagi Dunia ini bersama Hubungan langsung Antara tingkat keputusan Dan tindakan Yang berbeda Misalnya antara lokal Dan global Saya sekarang boleh Dan bisa mencari informasi Tentang Peraturan UNESCO Contohnya Tidak masalah Saya bisa langsung Mengakses dengan Connect di website UNESCO Contohnya Oke next Tapi muncul juga Banyak pertanyaan Memang idealnya adalah Akses dan Untuk semuanya Dengan bebas Dan Tapi sebenarnya Tidak sebebas Dan tidak setara Dengan yang kita inginkan Keterlibatan dalam realitas Cyberfisik itu Masih Melalui interface Atau platform Namun siapa yang menguasainya Yang benar-benar Bisa mengerti Cara kerjanya Dari segi infrastruktur Maupun dari literasi digital Kita semuanya Tidak setara Justru disininya Atau juga Ada ketidaksetaraan Karena Masih terjadi dominasi Atau diglosia Diglosia itu Kalau misalnya Satu bahasa Mendominasikan Satu bahasa lain Ini sering terjadi juga Misalnya Kalau kita lihat Di web Pada umumnya Di Indonesia Ya tentu saja Lebih banyak dalam bahasa Indonesia Daripada dalam bahasa Sunda Contohnya Nah disitu ada situasi Yang namanya diglosia Terus Pertanyaan juga adalah Siapa penduduk asli Dalam realitas cyberfisik Yang disebut native Dan disebut migrants Itu beda urusan Dengan indigenous people Di dunia nyata Sebenarnya Jadi bisa saja Ada yang dianggap native Padahal dia baru bergabung Karena dia benar-benar Menguasai dunianya Sedangkan ada yang Sudah berpuluhan tahun Mungkin Seperti baby boomers Yang rata-rata Memang hadir Di dunia digital Mereka lebih tua Tapi Kadang-kadang Mereka tidak Paham semuanya Atau literasinya Bahkan kurang dari badan Anak-anak muda Contohnya Next Oke Nah sekarang kita membahas Hoax Ada beberapa Aspek dari hoax ya Lahirnya hoax itu Sangat Misterius dari satu sisi Atau sangat rasional Dari sisi lain sebenarnya Kalau dari sisi Teknologi Saya perlu bantuan Catatannya Emang ada dua Dua unsur yang Cukup signifikan Dalam indah itu Pertama big data Dengan quantum false Quantum false itu adalah Pendapat yang diiyahkan Berulang kali Yang dijadi Dikuantifikasi Dan Akhirnya Dibenarkan sama big data Karena dia Menjadi dominan Sebenarnya Dalam jumlah Dari segi statistik Lalu ada Bagian algoritma Algoritma itu Semacam pendapat Yang disembunyikan Dalam kode kan Dan Algoritma itu Memunculkan Asymmetrical information Maksudnya Kalau kita Misalnya browsing Suatu informasi Atau suatu konten Nanti algoritmanya Akan merujuk ke sana Terus Dan semakin Kesana Semakin mempersempit Dan semakin Mempertajam Isu tersebut Jadi kalau misalnya Saya yakin Bahwa vaksin Covid itu Ada hubungannya Dengan 5G Kalau saya cari Satu kali Dua kali Tiga kali Algoritma saya Akan mengarahkan Kesana terus Kesana terus Dan semakin Kesana semakin Mendalam Sehingga Pada suatu saat Terjadi Vicious circle Susah untuk keluar Dari spiral Informasi tersebut Itu bagian dari Hoax ya Itu bagian dari Hoax Dan bagian dari Caranya Menyebar Sebenarnya Nah Cara penyebaran Hoax itu Meminjam Kosa kata Dari ilmu Kedokterannya Disebut viral Semacam virus Ya kita Sekarang udah Cukup akrab Dengan istilah virus Di dunia ini Sayangnya Tapi memang Viral itu Artinya Dia terus Beredar Sambil terus Berevolusi Dia tidak selalu sama Tapi dia Bermutasi Jadi Hoax itu Juga sama Dia tidak Beku Sebenarnya Bentuknya Tapi dia Beredar Dengan berubat Dikit-dikit Sehingga dia bisa Lebih luas Penyebarannya Dan tentu saja Hoax suka saling menjawab Dan saling mendukung Sehingga mereka bisa Menciptakan suatu ekosistem Sebenarnya Dan sampai bisa Menciptakan teori Konspirasi Walaupun teori konspirasi Itu tidak cuma muncul Di bidang digital Atau di hoax Ini sudah Lama terjadi Kemarin saya berusin Ternyata ada Hoax yang sangat penting Di Inggris Atau di Amerika Abad ke-19 Orang yang menyebarkan Informasi bahwa Bulan itu ditempati Sama makhluk Seperti apa Terus dia mendeskripsikan Semuanya Berdasarkan fakta ilmiah Katanya Tapi itu Beredar berapa tahun Sampai akhirnya ada Satu kelompok Ilmuwan Yang menyatakan Bahwa itu Tidak False semuanya Palsu semuanya Tidak pernah ada Jadi Masalah hoax itu Tidak baru sebenarnya Yang baru itu pola Dulu namanya apa Fake news mungkin Fake news Tapi ya maksudnya Tidak unik Yang uniknya adalah Cara dan Keterlibatannya Sama digital Yang memungkinkan Untuk Penyebaran yang lebih Kencang Dan lebih luas juga Karena internet itu Tidak ada batasannya Bisa berangkat dari Indonesia Sampai Amerika Tidak Silahkan Jalurnya terbuka Oke Tapi hoax itu Apakah 100% palsu Kalau informasinya Kontennya mungkin Palsu Tapi akibatnya Sangat nyata Sangat sangat nyata Kalau misalnya Hoax yang tadi Bahwa Vaksin covid itu Ada hubungan dengan 5G Nanti akan disambungkan Sama frekuensi Apa kan Ada itu Nah sebenarnya Ada akibatnya Yang nyata sekali Ada orang yang tidak mau Divaksin gara-gara itu Jadi Kalau dalam antropologi Juga sama sebenarnya Ada yang namanya Representasi atau gambaran Mereka mungkin Tidak ada dasar nyatanya Tapi secara nyata Mereka mempengaruhi Kehidupan orang Banyak kadang-kadang Dan ini harus dianggap Maksudnya tidak boleh Disingkirkan dengan Menyatakan Oh itu salah aja Tidak boleh Kita benar-benar harus Mengukur dan memikirkan Bagaimana hoax tersebut Mempengaruhi Masyarakat Atau orang-orang tertentu Ini sangat penting Untuk tidak diabaikan Sebenarnya Kalau kita abaikan Bisa saja ini Tetap merampat Di luar Kalangannya sendiri Oke terima kasih Untuk menyebar Keseluruh dunia Berkat jejaring sosial Nah Menurut dia itu Itu berdasarkan mitos Justru Mitos Kalau kita kembali Ke dasar antropologi ya Adalah kisah berlatar Masa lampau Yang mengandung penafsiran Tentang alam semesta Seperti bagaimana Tercipta Penciptaan dunia Atau Bagaimana manusia pertama Muncul Yang seperti itu Dan Itu bisa menjadi Satu sistem Yang namanya mitologi Tapi Mitos juga Bukan sekadar Cerita saja Punya Implikasi nyata Yang sangat nyata Seperti ritual Atau bisa Mengakibatkan praktek Organisasi sosial Norma sosial Jadi ini sebenarnya Sangat-sangat mendasar Untuk suatu masyarakat Ada orang yang bilang juga Nationhood Kebangsaan Adalah mitos modern Yang paling kuat Karena ini Menjadi dasar Untuk organisasi Politik Hampir di seluruh dunia Sekarang Jadi sebenarnya Mitos itu Memang cerita Memang dongeng Memang Tapi akibatnya Di dunia nyata Itu benar-benar Nyata sekali Makanya sekali lagi Tidak boleh diabaikan Menurut Amsel itu Penularan gagasan Yang disebut tadi Bertopang Ketiga mitos Atau epidem mitos Yaitu Mitos asal Jadi Kalau kita Terobsesi dengan Mencari titik nol Dulu kan Pas awal pandemi Semuanya mencari Pasien nol Ini jadi Benar-benar Kalau buat saya Itu gila sekali Karena Gimana bisa ada Satu orang saja Yang mengakibatkan semuanya Tentu saja Dia tidak sentiri Jadi Pencarian pasien nol Itu tempat Dimana berasal itu Dan setelahnya Kan juga Sebenarnya Dibuktikan palsu Karena Emang ada Salah satu Titik dasarnya Adalah Wuhan Tapi ada juga Yang baru-baru Di Itali Waktu itu kan Jadi Si virus itu Tidak muncul Di satu tempat saja Tapi sebenarnya Tapi itu Mitos Untuk memahami Apa yang terjadi Perlunya mitos Seperti itu Mitos kedua Yang dipakai Waktu itu Adalah mitos Frankenstein Atau makhluk Yang lolos Dari penciptanya Karena itu Ceritanya Virus dibuat Di Wuhan Contohnya Terus lolos Tapi lebih luas lagi Oh tapi laboratorium itu Buatan Perancis Waktu itu Jadi bagaimana Kalau itu sebenarnya Buat Tempatnya Buatan Perancis Tapi orang Cina Yang meloloskan dia Atau tidak sengaja Membiarkan dia lolos Kalau dilihat Dengan segi Pandangan yang lebih Luas lagi Oh sebenarnya Itu Barat itu Kasih teknologinya Yang canggih Tapi Teknologi itu pun Lolos Dari Kekuasaan Si Orang Barat itu Karena dipakai Sama orang lain Orang Cina Nah itu Ini mitos juga Dan masalahnya Dia membawa Masalah praktis Di belakangnya Seperti yang kita bahas Barusan Misalnya Ransismo anti Asia Karena Dalam anggapan orang Itu berasal Semuanya dari titik 0 Di Wuhan Oke Salah Wuhan Salah Cina Ini jadi masalah lagi Terus ada juga Mitos ketiga Yaitu Ilmu sihir Karena penyebaran Takhasat mata Memang virus itu Tidak kelihatan Dan cara menangganinya Kadang-kadang Ada yang banyak Yang menyatakan Kalau di Saya baca kemarin Di Afrika Ada yang bikin Rambutnya Dikepang Dengan bentuk Corona Ini bisa membantu Untuk jadi kebal Ada juga Yang bilang Minyak kayu putih saja Itu cukup Untuk Itu sama saja Maksudnya Cara menangganinya Itu Merujuk ke mitos Seperti itu Sebenarnya Mitos ilmu Next Oke Ini jadi padat Saya baru sadar Jadi Antropolog Dengan menghadapi Masalah Pandemi sekarang Dan lebih umumnya Masalah hoax itu Sebenarnya bisa memikirkan Empat Menurut saya ya Dengan Agak dingin Empat Empat Bukan teori Tapi empat Pandangan antropologi Yang bisa dimanfaatkan Yang pertama adalah Analisa bias konfirmasi Apa yang disebut Cocokologi Jadi bagaimana Orang-orang cenderung Mengaitkan Apa yang mereka kenal Dengan apa yang terjadi Jadi Mereka Tahu Sedikit tentang ini Terus mereka coba paham Tentang itu Mereka sambungkan saja Untuk mengertinya Ya Ini Masalahnya Ini jadi sistem yang tertutup Jadi dia Mengkonfirmasi Asumsinya Dengan asumsinya Satu lagi Dan terus-menerus Begini Jadi tertutup Dan tidak terbuka Terhadap Input baru Seolah-olah Kalau salah dari awal Memang salah sampai akhir Bahkan parah pada ujungnya Nah Kedua Ada Istilah Post-truth Post-truth itu Post-kebenarannya Membuktikan bahwa Di bidang politik Khususnya Opini Atau ilmuwan Bahkan politisi Lebih terobsesi Dengan Apa yang benar Apa yang salah Apa yang jujur Apa yang bohong Sedangkan Intinya Programnya Nilainya Itu diabaikan Karena cuma Memikirkan kebenaran Jadi tidak Tidak memperhatikan lagi Debat di ruang publik Seperti apa Nilai-nilai dasar Seperti apa Tapi apa yang benar Apa yang salah Jadi ini sangat binar ya Sangat binar Dan ini sebenarnya Jadi sangat mempengaruhi Bagaimana politik Beroperasi Satu lagi Satu lagi adalah mitos Mitos yang berlangsung Seperti yang kita lihat Barusan Mitos itu adalah Mode yang ekonomis Untuk orang yang didominasi Maksudnya mereka yang Kurang berpendidikan Pada umumnya Atau yang kurang berpendidikan Di bidang digital saja Maksudnya Sebenarnya itu Ujungnya kekonspirasi Maksudnya ini salah satu Cara untuk menemukan Penjelasan yang nyaman Untuk fenomena yang Melampaui mereka Dan berjuang untuk Menemukan penjelasan ilmiah Bisa dalam tanda kutik juga Yang jelas dan Segera tersedia Maksudnya tidak harus cari Dimana-mana Di dalam artikel ilmiah Atau apa Ini langsung Karena spontan Oke Oh ini Oh ternyata begini Oh pantesan Gitu Ternyata Disambung sama 5G Pantesan Saya mengerti Daripada mencari informasi Yang lebih Ilmiah Misalnya di kalangan lain Nah satu lagi adalah Kembali ke mitos justru Setelah rasionalisasi Dan desakralisasi Yang diajukan sama Weber Sebagai Apa Cara maju untuk ilmu Ya Yang disebut Enzaubehun Atau disenchantment Nah sepertinya ada Re-enchantment Jadi bagaimana Melalui pemulihan mitos Kita kasih ideologi lagi Kepercayaan lagi Misteri lagi Dalam kehidupan Ini asumsi Gellner ya Jadi ini membantu Untuk memberi makna yang lebih Eksistensi lebih Karena berpartisipasi Aktif dalam dunia Jadi tidak cuma menerima Keadaan Oh ada covid Saya harus divaksinasi Tapi dia Mau berpikir aktif gitu Penting sekali Menjadi aktif Dan ini bukan masalah Orang yang kurang Berpendidikan justru Menurut saya Disitu ini masalah Orang yang Berpendidikan Tapi rasionalitasnya Overthinking Pada suatu sisi Mereka Perlu Merasionalisasikan Semuanya Sampai Sampai absurd Gitu Karena mereka Tidak mau terima Apa seadanya Ini terlalu Sederhana gitu Kita harus memikirkan Tidak mungkin Tidak cukup misteri Disitu Jadi makanya disebut Re-enchantment of the world Ini bagaimana Kita menjadi dunia Memiliki gaib lagi lah Sedikit tidak Terlalu polos Terlalu rasional lagi Karena manusia Mau tidak mau Ada satu sisi yang Sepertinya Memerlukan cerita Memerlukan Dongeng Memerlukan mitos Sebetulnya Masih tetap ada di kita Dan itu Memang dari pihak Yang merasa berhak Dan yang merasa berhak Itu bukan orang yang Kurang berpendidikan Justru orang yang Berpendidikan Oke next Nah ini Catatan dari Amsel lagi Pandemi saat ini Memungkinkan untuk Pertama kalinya Dalam sejarah umat manusia Untuk mengungkapkan Hampir secara instan Berkat internet Tidak hanya hubungan Kekuasaan yang Asimetris antara negara Dan benua Tetapi juga untuk Menghadirkan sistem Pemikiran yang berbeda Yang ada di permukaan bumi Nah Kita bisa langsung next Sebenarnya Ya next aja Nah Sebenarnya Hoax itu Apa Kalau dari segi antropologi ya Hoax itu sebenarnya Bisa disebut sebagai Kisah atau wacana alternatif Jadi Tapi yang jelas Dia mengungkapkan Hubungan kekuasaan Yang asimetris Yang tidak seimbang Maksudnya Di tingkat lokal Dalam masyarakat Ada yang pikir begini Ada yang pikir begitu Maupun di tingkat dunia Ada sebagian Masyarakat dunia Yang berpikir begini Ini jadi Sebenarnya mengungkapkan Hubungan kekuasaan Yang asimetris Karena kita melihat Ada gap ya Ada kesenjangan Di antara Apa Wacana ilmiah Dan Wacana konspirasi Contohnya Tapi situasi juga Yaitu Kekuasaan yang dipegang Oleh kelompok tertentu Dengan mengorbankan Masyarakat lainnya Misalnya Bisa memunculkan alienasi Sebenarnya Kenapa? Karena alienasi itu Proses dimana Subjek atau individu Menjadi bagian mekanistik Dari sebuah golongan sosial Dan dilucuti Dari kemanusiaannya Dan menggumbahnya Menjadi orang lain Bahkan menjadi sesuatu Yang memusuhi dirinya sendiri Maksudnya begini Saat hoax Itu disebar Oleh elit politik Contohnya Dan ini terjadi Terjadi di Amerika Terjadi di Indonesia Terjadi di Perancis juga Yang itu yang black campaign Contohnya ya Yang menyebarkan hoax Sengaja untuk Menjatuhkan Si musuhnya Atau si lawannya Nah itu sebenarnya Itu memunculkan Kesenjangan Karena Apa ini Merebutkan hak Untuk orang yang Kurang bertenidikan Justrunya Misalnya Untuk memikirkan Dan menentukan Mereka sendiri Karena mereka terpengaruhi Secara langsung Oleh hoax tersebut Dan ini mempengaruhi Mereka secara yang tidak baik Sehingga mereka Tidak bisa Memanfaatkan Dan tidak Bahkan tidak merasa Berhak kadang-kadang Memanfaatkan Akal sehat mereka Karena mereka Menganggap Ini hoax ini Matatang begitu sering Contohnya Ya ini pasti benar Mereka mungkin Tidak terlalu menguasai Digital Mereka mungkin Pendidikannya kurang Tapi mereka Oke Begitu aja berarti Dan mereka Akan Terarah Dengan cara seperti ini Ini bisa disebut Alienasi Karena mereka Tidak full Menentukan Apa yang mereka Inginkan Sebenarnya Jadi hoax Sebenarnya Mereplikasikan Mereplikasikan Struktur dominasi Apalagi saat Dia bahkan Diadakan Disebarkan Sama elit Alienasi Kemampuan Berpikir Dan memilih Bisa juga Sabotase Sistem demokrasi Sebenarnya Kalau itu Terlalu dominan Dan selanjutnya Oke Disini muncul budaya Budaya itu Secara singkat Adalah proses Hasil Branchement Atau Penggabungan Dimana Ada Suatu Jaringan Budaya Dianggap Sebagai Suatu Jaringan Yang Tidak Punya Asli Asal Asli Maupun Akhir Sebenarnya Artinya Tidak ada Yang murni Dari awal Yang berjalan Dalam waktu Murni Tidak ada Maksudnya Ada Suatu Garis Budaya Bisa disebut Terus Ada Yang masuk Lagi Pengaruhan Dari mana Ada Yang masuk Lagi Pengaruhan Dari luar Pengaruhan Dari sejarah Kita tidak Tahu Tapi Intinya Tidak ada Titik Nol Nah ini Yang bertentangan Dengan Hoax Tadi Atau Dengan Konspirasi Tidak ada Titik Nol Nah ini Sangat khusus Untuk Budaya Budaya Itu Bersifat Adaptatif Dia Tidak Berhenti Di Suatu Titik Dia Jalan Terus Kalau Dia Mau Jalan Terus Dia Tidak Mungkin Beku Karena Pada Suatu Saat Tidak Kan Relevan Lagi Makanya Dia Mengadopsi Unsur Yang Dia Milih Mau Tidak Makanya Disini Kita Melihat Bahaya Mencari Keaslian Karena Keaslian Itu Memunculkan Ideologi Ekstrim Kalau Di Eropa Contohnya Kita Ada Masalah Dengan Nazisme Tahun 40an Itu Ideologi Ekstrim Karena Mereka Menyatakan Bahwa Bangsa Arya Itu Lebih Dari Yang Lain Dan Juga Dengan Alasan Keaslian Mereka Mereka Bisa Merendahkan Yang Lain Bahkan Memusnahkan Bangsa Yang Lain Itu Sangat Berbahaya Dan Juga Budaya Itu Sangat Politik Dan Memang Nilai Dan Minat Tertentu Dimana Pun Juga Tidak Ada Budaya Yang Netral Sebenarnya Selalu Ada Niat Oke Next Oke Nah Untuk Menyelesaikan Sekarang Sebenarnya Budaya Itu Bisa Dianggap Sebagai Warisan Bisa Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Kita Mendapatkan Dari Orang Tua Sesuatu Yang Kita Melanjutkan Tapi Budaya Tetap Hadir Dalam Realitas Siberfisik Dan Harus Semakin Hadir Sebenarnya Kalau Tidak Memang Ada Sebagian Realitas Yang Kehilangan Budaya Dan Budaya Itu Menjadi Medium Adaptasi Dengan Diperluas Ruangannya Budaya Dan Bahasa Di Digital Sebenarnya Budaya Itu Menjadi Sumber Daya Untuk Penangkapan Interaksi Baru Untuk Membanca Informasi Untuk Beradaptasi Dan Untuk Pertukaran Untuk Inovasi Dan Kreasi Dalam Berbagai Domain Termasuk IT Nah Oleh Karena Itu Ada Beberapa Upaya Untuk Memikirkan Bagaimana Cara Menanggani Hoax Dan Khususnya Bagaimana Cara Membuat Masyarakat Kebal Akan Hoax Ada Bisa Next Next slide Saya Kasih Dua Contoh Disini Yang Satu Di Amerika Namanya Calling Bullshit Kalau Ada Yang Telinganya Sensitif Bisa Juga Ketik Calling Bull Mereka Bikin Versi Versi Sepannya Calling Bullshit Itu Proyek Dari Calty Bergstrom Dan Jermyn West Mereka Dari Universitas Washington Di Seattle Mereka Menciptakan Alat Untuk Mengidentifikasikan Hoaxes Fake News Dan Selainnya Dan Bagaimana Cara Mengakui Mereka Dan Menanggani Mereka Jadi Bagaimana Mereka Bikin Satu Seminar Online Dua Sebenarnya Dua Seminar Online Bisa Dilihat Semuanya Sangat Menarik Ada Satu Upaya Lagi Di Perancis Namanya Diagnore Yang Dilaksanakan Oleh Laboratorium Melapside Di Paris Mereka Coba Mengerti Bagaimana Kita Ambil Keputusan Di Tingkat Anak Dulu Karena Mereka Di Bidang Psikologi Anak Bagaimana Kita Bikin Keputusan Bagaimana Kita Mengikuti Atau Tidak Intuisi Dan Dengan Dengan Informasi Tersebut Apa Yang Dipertarungkan Setiap Kali Kita Menggunakan Intuisi Atau Kita Memanfaatkan Ilmu Dulu Atau Kita Ambil Keputusan Mereka Berharap Mencari Satu Cara Yang Di Bidang Pendidikan Yang Pedagogis Untuk Membantu Anak-anak Khusususnya Dan Nanti Dewasanya Untuk Membedakan Antara Berita Atau Konten Yang Benar Ataupun Yang Salah Set Ilmuwan Tapi Tentu Saja Harus Ada Juga Aktivis Terus Pemerintah Juga Harus Ikut Serta Untuk Membantu Bukan Membantu Sih Mendidik Kita Untuk Membedakan Hoaxes Dan Bukan Hoaxes Karena Akibatnya Walaupun Mereka Cuma Dalam Kalangan Digital Atau Cerita Mereka Berpengaruh Dan Berakibat Sebenarnya Dalam Kenyataan Kita Sehari-hari Segini Aja Terima Kasih Terima Kasih Mas Terima Kasih Sekali Tanya Jawab Kita Tunda Dulu Sebentar Tapi Ingin Klarifikasi Sedikit Klarifikasi Mas Kan Hoax Sudah Banyak Yang Muncul Dan Banyak Yang Sudah Hilang Juga Apakah Ada Satu Pola Hilang Kenapa Atau Beda Hilang Hanya Karena Caranya Tertentu Atau Memang Banyak Cara Untuk Menghilangkan Saya Bukan Ahlinya Jadi Sebenarnya Saya Kurang Tahu Pak Tapi Dari Anggapan Saya Ada Banyak Cara Mungkin Untuk Menghilangkan Menghilangkan Hoax Pertama Ada yang Teknik Maksudnya Kita Menghilangkan Dari Platformnya Tidak Ada lagi Tidak Bisa Ditemukan Lagi Itu Satu Terus Ada Juga Pasti Yang lain Kalau Sudah Tidak Relevan Pasti Lewat Aja Akan Hilang Juga Atau Mungkin Harus Ada Kontra Informasi Yang Disediain Untuk Umum Supaya Orang Mengerti Bahwa Ini Hoax Saya Tidak Tahu Tapi Pasti Ada Banyak Cara Pasti Ada Banyak Cara Karena Waktu Di Webinar Pertama Terungkap Kepala Budaya Itu Kan Dynamik Tadi Tidak Ada Ujung Tapi Ada Tanggung jawab Kita Bersama Yang Kegiatan Yang Pro Sosial Kita Dorong Yang Anti Sosial Kita Kita Redam Tapi Tidak Ada Rumus Yang Pasti Itu Sangat Tergantung Dari Iya Karena Belum Tentu Apa Yang Dianggap Pro Atau Contra Beda Lain Lagi Beda Antara Kelompok Contohnya Jadi Misalnya Kalau Ada Yang Kelompok Konspirasi Dia Memyakinkan Orang Lain Benar Pasti Dia Dorong Orang Lain Melihat Itu Pusing Pasti Coba Dihredam Jadi Itulah Manusia Oleh Karena Itu Ada Apa Struktur Sama Hux Itu Karena Tetap Memunculkan Perbedaan Tersebut Dan Tidak Dalam Jumlah Yang Setara Justru Pak Erie Ada Komentar Atau Ada Pandangan Atau Ada Klarifikasi Ke Mbak Sarah Tidak Ada Cukup Jelas Tanya Jawab Kita Tunda Dulu Satu Pembicara Dulu Dua Baru Kita Masuk Tanya Jawab Very Interesting Terima Kasih Mbak Sarah Terima Terima Kasih Saya Jadi Belajar Siang Saya Juga Untuk Persiapan Mbak Olga Udah Siap Hai Siap Saya Tepukau Mendengarkan Penjelasan Dari Mbak Sarah Luar Biasa Banget Silahkan Mbak Olga Silahkan Iya Waktu Saya Dikontak Abah Dan Sempat Ngobrol Kemarin Disampaikan Kita Bicara Juga Soal Apa Yang Terjadi Belakangan Ini Apakah Budaya Itu Masih Penting Untuk Dikomunikasikan Kira-kira Seperti Itu Tapi Sebelum Saya Ke arah Sana Mungkin Saya ingin Menyampaikan Juga Bahwa Kadang-kadang Kita Sering Banget Melihat Bahwa Pejabat Ini Pejabat Itu Kita Hujat Terutama Oleh Kaum Netizen Menyalahgunakan Kekuasaan Apakah Itu Sekedar Uang Atau Bebas Karantina Atau Hal-hal Lain Yang Lebih Krosial Tapi Kalau Kita Lihat Lagi Pada Saat Pandemi Baru Mulai Kita Melihat Bahwa Ada Video Yang Viral Waktu Itu Karena Kompleksnya Ditutup Kemudian Hanya Satu Portal Yang Dibuka Pada Saat Pemilik rumah Ingin Pulang Ke Rumahnya Harus Lewat Portal Itu Diminta Uang 20 ribu Marah-marah Tentunya Pengendara Mobil Itu Rumahnya Dia Sendiri Kenapa Mau Masuk Harus Bayar Nah Dari Situ Kita Bisa Ngelihat Bahwa Masyarakat Kita Pun Kalau Diberi Kekuasaan Banyak Juga Yang Menyalah Gunakannya Bayangkan Saja Dia Cuma Punya Kekuasaan Pegang Tali Portal Itu Pun Dia Salah Gunakan Kira-kira Seperti Itu Kemudian Kita Lihat Juga Bagaimana Ada Satu Baru-baru Ini Ada Satu Pengemudi Truk Yang Truknya Isinya Ikat Lele Semua Pasti Banyak Sekali Karena Dia Ngantuk Terbalik Truknya Lelenya Masuk Ke Sawah Kemudian Datang Begitu Banyak Orang Mengambil Lelenya Dia Itu Jadi Si Supir Menangis Aduh Saya Rasanya Pengen Pengen Gantiin Duitnya Karena Gak Tega Gitu Ya Tapi Kemudian Apa Bedanya Ini Dengan Korupsi Bansos Misalnya Atau Korupsi Bencana Alam Di Saat Orang Lagi Susah Tapi Malah Bukan Ditolongin Tapi Malah Diambil Yang Bisa Diambil Diambil Sementara Kalau kita Lihat Lagi Pejabat Itu Bukan Spesies Yang Lain Pejabat Itu Diambil Dari Masyarakat Kalau Masyarakatnya Seperti Itu Bagaimana Kita Berharap Punya Pejabat Yang Hebat Seperti Yang kita Inginkan Kira-kira Seperti Itu Nah Kemudian Kita Lihat Lagi Ada Masalah Untuk Kaum Mudanya Juga Yang Mulai Mengarah Kepada Sebuah Kepercayaan Ideologi Untuk Menjadi Self Invention Jadi Menentukan Nilainya Sendiri Karena Kan Sekarang 2022 Harusnya Bebas Kebebasan Menentukan Nilai Sendiri Menciptakan Kebenaran Sendiri Bebasan Mendefinisikan Diri Sendiri Sehingga Akhirnya Sebetulnya Mereka Jadi Lost Juga Apa Yang Benar Sebenarnya Mungkin Karena Terlalu Muda Secara Society Kita Mungkin Peradabannya Masih Kurang Kuat Kita Belum Punya Banyak Filsuf-filsuf Yang Mungkin Sehebat Di Eropa Sana Pada Saat Menentukan Nilai Kebenaran Dan Mendefinisikan Diri Sendiri Jadi Kadang Kadang Suka Lost Itu Kadang Bisa Kita Lihat Pada Saat Anak Muda Ini Melakukan Prank Waktu Itu Mau Menyerahkan Bantuan Di Lampu Merah Pada Orang Orang Yang Membutuhkan Ternyata Isinya Batu Itu Kan Sebetulnya Bukan Lucu Tapi Jahat Tapi Mereka Sepertinya Nggak Paham Soal Soal Seperti Itu Karena Menentukan Nilai Sendiri Menciptakan Kemendaran Sendiri Itu Lucu Menurut Dia Begitu Kemudian Juga Biasanya Keluar Di Keluan HRD Pak Rica Kalau Menerima Surat Lamaran Banyak Yang Aneh Baru Ngelamar Nyapanya Udah Kayak Temen Karena Kan Bebas Kita Sekarang Enggak Setuju Egaliter Tapi Bukan Saya Enggak Setuju Egaliter Setuju Saya Enggak Suka Feodalism Tapi Kan Ada Tatarama Ada Konsensus Bersama Yang Mau Enggak Mau Harus Diikutin Dan Enggak Ada Hubungannya Sama Egaliter Namanya Cari Kerja Harus Serius Tapi Kemudian Enggak Asik Lampar Jadi Pada Saat Bikin Surat Lamaran Kerja Asik Banget Nah Kemudian Gimana Kita Mencoba Supanya Sebagian Besar Masyarakat Kita Karena Saya Yakin Masih Banyak Masyarakat Yang Oke Yang Bagus Cuman Bagaimana Caranya Supaya Secara Masal Ada Nilai-nilai Yang Bisa Kita Sampaikan Nah Karena Kebetulan Saya Bergerak Di Bidang Film Saya Berpikir Bahwa Dulu Di Amerika Sebelum Pemilihan Presiden Hillary Clinton Dan Donald Trump Itu Udah Banyak Film-film Yang Mengedepankan Perempuan Perempuan Hebat Mungkin Disana Gelombangnya Udah Arah Kepada Kita Amerika Nggak Pernah Punya Presiden Perempuan Mereka Ingin Mendorong Itu Muncullah Serial Yang Terkenal Banget Itu Good Wife Pokok utamanya Alicia Floric Wah Ibu rumah tangga Yang menjadi Lawyer Yang luar biasa Jauh banget Kemudian Ada lagi Berbarengan Saat itu Ada skandal Wah Itu keren banget Satu cewek Namanya Olivia Pope Yang benar-benar Lobbyist Dia keren banget Jadi Kayaknya Mereka Memperkenalkan Bahwa Oke Punya Presiden Perempuan Itu Nggak Aneh Nah Setelah Masanya Yang menang Donald Trump Muncul Serial Yang terkenal Juga Namanya Homeland Disitu Presidennya Perempuan Dan Toko utamanya Juga seorang Agen CIA Yang jago banget Carrie Mattison Yang diperankan Oleh Claire Daines Itu juga Perempuan Pokoknya Perempuan Kemudian Baru-baru ini Tahun lalu Muncul lagi Film Look Up Disitu yang main Penuh dengan bintang Dan Presidennya Perempuan Diperankan oleh Meryl Streep Saya melihat ini Sebagai satu Gombang dari Hollywood juga Untuk memperkenalkan Supaya orang Tidak merasa Asing Memiliki Pemimpin Perempuan Balik lagi Kesini Setelah Kemaren itu Banyak banget Klas Rasisme Di Amerika Kalau kita nonton Serial yang Sekarang-sekarang ini Yang Baru saya nonton Itu adalah Judil panjang banget The Woman In The House Across The Street From The Girl In The Window Itu ada di Netflix Suaminya Dipilih Adalah Seorang Afroamerican Istrinya Itu Caucasian Kemudian Kalau kita nonton Manifest Ini banyak Netflix Lagi rame banget Itu istrinya Juga adalah Seorang Afroamerican Kemudian Tokoh utama Yang satu lagi Perempuan Paternya adalah Seorang Latin Kemudian diganti lagi Menjadi orang Korea Tokoh utamanya Salah satu tokoh utama Lagi adalah Dokter India Dan juga Mereka memperkenalkan Soal LGBT Karena dokter ini Is a lesbian LGBT juga mulai diperkenalkan Supaya orang Lebih apa ya Terbiasa gitu Untuk melihatnya Sehingga menjadi Sesuatu yang tidak terlalu asing Karena biasanya orang Takut sama yang asing Mereka mulai perkenalkan juga Bahkan sampai Disney Disney itu Dalam Beauty and the Beast Sempat menjadi kontroversial juga Tokoh Lefou Asistennya Gaston Yang jahat itu Asistennya itu Sebetulnya digambarkan Sebagai LGBTQ juga Jadi saya melihat bahwa Film ini Harusnya bisa mendapat Peran yang Yang jauh lebih penting Dalam menyampaikan Pesan-pesan Budaya Seperti yang diharapkan oleh Abah Erie Harapkan oleh Pak Richard Dalam obrolan kita kemarin Itu menurut saya Dan Saya berharap di Indonesia Seperti itu Cuman yang paling masif Sebetulnya kan Tontonan di Indonesia itu Adalah di televisi Nah di televisi kita ini Persaingan sangat ketat Sehingga Dalam membuat cerita Atau apapun itu Yang paling utama adalah Bagaimana melihat ratingnya Bahkan mereka melihat ratingnya itu By minute gitu Pada menit keberapa Penonton itu Misalnya pindah channel Pada menit keberapa Penonton itu Jadi banyak Nah kemudian Dipelajari juga Jadi banyaknya Gara-gara apa Apakah Karena tokoh A itu Ditabok sama tokoh B Terus jadi naik Ya mari kita Tabok lagi dia Di episode berikutnya Supaya rame terus Sehingga Ya mungkin Sulit Kalau misalnya Harus membawa Pesan-pesan Budaya yang lain Gitu Karena pesaingannya Memang sangat-sangat ketat It's a big industry It's a big business It's big money Yang dipertaruhkan Gitu Jadi mungkin Yang saya bawakan disini Pak Richard Ini Sebuah pemikiran saya Yang juga Membawa masalah Karena masalah ini Saya gak tahu bagaimana Menyelesaikan Cuma saya percaya Bahwa Sebetulnya Tontonan itu Memiliki Efek yang Sangat-sangat banyak Buat Para penontonnya Dan saya agak khawatir Dengan tontonan-tontonan Yang Free to air Yang Yang Mungkin Tidak banyak Menyampaikan Pesan-pesan Yang seharusnya Disampaikan Atau disampaikan Dengan sangat literal Banget gitu ya Karena Waduh kayaknya kita harus Masukin pesan ini nih Jadi literal banget gitu Gak Gak terkonsep Dengan Dengan baik gitu Mungkin seperti itu Pak Richard Dari saya Terima kasih Very interesting Pak Olga Jadi Saya jadi ingat Cerita dulu Waktu Amerika Serikat Itu sulit Mencari Tentara baru Jaman Vietnam Mereka Sengaja Atas Atas Inisiatif Department of Defense Sengaja bikin Film Rambu Rambu Supaya muncul Hero lagi Lalu Ada yang mau Join lagi Kedalam Soal perang itu Juga menarik Pak Richard Sebetulnya Kita Kita sering sekali Melihat perang Film-film Perang Vietnam Kemudian Banyak perang lain Gitu Tapi sebetulnya Pada saat mereka menang Kayak di Gulf War Filmnya sedikit sekali Gitu Karena Amerika kan menang Jadi pada saat Di bagian yang dia kalah Itu Filmnya justru lebih banyak Jadi untuk meningkatkan Nasionalisme Meningkatkan segala macam Karena memang We lose the war But We win in some of the battle Right Jadi di filmin Battle-battlenya itu Yang di saat mereka menang Jadi Berarti Kalau dengar cerita Mbak Olga ini Sepertinya Dunia film yang bisa Sangat mempengaruhi Sebenarnya Itu Apa istilahnya ya Kurang diopeni Maksudnya Maksudnya ada Saya gak tahu Apakah itu government Atau apa Tapi maksudnya ada Satu lembaga yang bisa Apa ya Men-interview Mendorong Dorong Untuk mengkoreksi Apa yang terjadi Di masyarakat Kira-kira kan seharusnya Begitu ya Khususnya begitu Dan kalau kita melihat Bagaimana kita memperkenalkan Orang-orang yang asing itu Itu akan sangat baik Saya ingat Salah satu Bahan jokesnya Tristan Muslim Yang mengatakan bahwa Kenapa sih Di serial Sinetron Indonesia Yang terkenal itu Gak ada Ngkongkoh Jual Plastik lah Apa Karena kebetulan Sinetronnya Jodalnya Tukang gugur ya Kenapa gak ada Ngkongkoh jualan Plastiknya Misalnya gitu Kenapa Gak ada gitu Kenapa harus sama semua Gitu You're right Betul Betul Pak Eri Pak Eri ada komentar Pandangan Pak Eri Bagus Saya kira Apa yang disampaikan Olga Betul sekali Kita harus Mempengaruhi masyarakat Dengan Berbagai cara yang baik Dan film Saya pikir salah satunya Walaupun sekarang TV Sudah tidak menjadi model lagi Olga ya Susahnya Iya sih Podcast Atau Apa namanya Media-media Melalui Sosial media Akan lebih efektif Sebenarnya TV Masih banyak juga sih Abah TV masih lumayan juga Sebetul Ya Menurut Mbak Sarah Film Efektif Sangat Sangat efektif Tapi ada dua arah ya Bisa mempengaruhi Dan dari sekaligus Menjadi apa Stigma Semuanya lagi mengalami Masa sulit Ada yang dua Dua psikologi Yang baik dan yang tidak Ada yang jadi jahat Ini sangat Menarik sekali saat itu Saya pikir Karena ini benar-benar Bisa menjadi Apa Gejala dari apa Yang sedang dipikirkan Di tingkat makro ya Misalnya di Amerika Serikat Waktu itu Jadi memang Betul Mbak Olga Kita Sepertinya perlu Sama-sama Mempromosikan Sama-sama Mendorong Satu usaha Agar Apa ya Ada Kelompok Atau ada tim Atau dari government Atau lembaga Yang memanfaatkan film itu Untuk Menghadapi semua-semua Yang terjadi di masyarakat Yang negatif ini Kan bisa melalui film Iya tapi Jangan ditutup disana juga Menurut saya Mohon maaf ya Karena Awalnya itu Film juga seni kan Jadi tugasnya Bukan cuma untuk Apa Menanamkan nilai Atau unsur Tapi juga untuk Membuka kemungkinan Jadi Sebenarnya Kalau seni itu Justru Seniman Tidak pernah Penuh Dalam masyarakat kan Dia selalu Sedikit berbeda Dan Kenapa dia disukai Atau tidak disukai Justru karena dia berbeda Dan kenapa dia bisa Menciptakan karya seni Karena dia berbeda Cara memandangnya Segala berbeda Dengan umum Nah ini juga Menjadi dorongan Untuk Masyarakatnya Untuk memikirkan Secara yang lain Dan memikirkan Secara yang lain Tidak berarti Mengadopsi Unsur-unsur yang lain Secara Itu Tanpa berpikir Tapi itu Artinya Dengan mengerti Bahwa ada cara lain Juga kita menghindari Suvinisme Kita menghindari Nyempitan Apa Kalau Pikiran jadi terlalu Sempit Atau terlalu Terobsesi Dengan diri sendiri Ini penting sekali Untuk tetap Terbuka juga Dan bisa berinteraksi Sama yang lain Sebenarnya Baik lagi Untuk memahami yang lain Sehingga Saya sementara ini Berpikir Open-minded itu Sangat penting Tidak harus selalu setuju Tapi paling tidak Punya Keterbukaan Memahami Karena kita Kalau memaksa Untuk menerima sesuatu Pasti tidak mau Sedangkan Kalau kita bisa berjarak Dengan melihat Ada cara lain Dan memang Sekarang mau tidak mau Kita semuanya Terexpos Dengan cara Tapi kita Berjarak Dan pikir Oh ini lebih familiar Untuk saya Ini lebih nyaman Untuk saya Saya memperjuangkan Saya ingin berbeda Kalau ada yang Mau mengadopsi yang lain Ya Ini hak mereka juga Sebenarnya Kalau dipaksa Pasti Jadi lebih ekstrim lagi Soalnya Jadi penting Ada keterbukaan Mbak Olga Masih ada yang Mau disampaikan Cukup Saya ingin Mengerti Tanya jawab Kita tunda sedikit Ya Mbak Olga Silahkan Ini Ingin Biasa Host itu Lebih senang Kalau semua sudah Bicara Pak Santi Sudah siap Sangat siang Sudah-sudah Pak Eri Pak Richard Baik Pertama terima kasih Pak Eri Atas kesempatan ini Ini benar-benar Sebuah Kesempatan yang unik Untuk saya Karena Latar belakang Saya memang Bukan budayawan Tapi Pas Diceritakan oleh Pak Eri Mengenai Kultur Dan tradisi Dan budaya Yang Terutama Di ranah Digital Ini memang Saya melihat Ada perubahan-perubahan Yang Patut kita Awasi Dan patut kita Arahkan Kalau selama ini Saya melihat Yang sudah Diawasi Dan sudah Berusaha Diarahkan Adalah Mengenai Hoax Yang tadi Diceritakan Diceritakan oleh Kalau tidak Salah Mbak Sara Cukup Mendetail Tapi kalau Saya melihat Juga Indonesia Saya Sendiri Peturunan Peturunan India Tapi lahir dan besar Di sini Di Indonesia Jadi Menurut saya Kalau saya melihat Budaya Atau kita Membicarakan Mengenai Sebuah budaya Itu Biasanya Terkait Dengan Karakteristik Atau Kebiasaan Yang sudah Turun-temurun Dan itu Kebiasaan itu Yang saya lihat Adalah Bukan hanya Dari segi Pelilaku Tapi juga Bahasa Agama Termasuk Kesukaan Termasuk Sifat Dan lain-lain Jadi kita Mengambil Melihat ini Semuanya Yang tadinya Sebelum era digital Yang berada Yang kami Lihat Di sini Itu Kami melihat Non-digital dulu ya Perilaku manusia itu Di era sebelum Digitalisasi itu Adalah Mereka lebih gampang Dikoreksi Contohnya begini Kalau di rumah Ada anak Yang misalkan Atau Buang sampah Sembarangan Atau apa Dia Ada dengan orang tuanya Dan orang tuanya itu Langsung bisa menegur Atau langsung Bisa mengkoreksi Setelah kita Memindahkan Budaya kita Tradisi kita Ke ranah Digital The Error Correction System itu Sangat-sangat Berkurang Dan di sini Saya melihat Bahwa Justru bukan Ada correction System Yang berjalan Di sini Tapi ada Yang namanya Reprimand System Dimana Saya melihat juga Bahwa Bukan dikoreksi Tapi di Apa ya Semacam Dipanish Gitu ya Semacam Dibuat Kayak Kayak Itu Aib Kayak Kriminal Kriminal Betul Betul Jadi akan Seakan-akan Orang Orang Itu Akhirnya Apa ya Tidak Tidak Ada dua Di dunia digital ini Apakah mereka berusaha Mengkoreksi Atau mereka berusaha Menutup Nah Di sini kami melihat Banyak yang berusaha Menutup Menutup dengan Misalkan Sebuah berita lain Atau sebuah Atau mendistract Jadi Kalau kita bicara Digital ya Ini memang Susah-susah Gampang Kalau sebelum Digital itu Kita bisa menegur Teman Antar teman Menegur Tapi kalau di Era digital ini Seakan-akan Ada semacam Beban dimana Ya ada dua Macam orang ya Kalau misalkan Saya Tradisi saya Atau budaya saya Itu Contohnya misalkan Orang Batak Orang Batak itu Kalau ngomong Suaranya keras Terus Kadang-kadang To the point gitu ya Dibanding dengan Misalkan orang Jawa Yang agak Halus Agak pelan Kalau saya bicara Dengan orang Batak Dan saya tidak tahu Budaya orang Batak Mungkin saya merasa Saya lagi dimarahin Padahal dia Dia tidak Marahin Dia cuma Misalkan Menyampaikan Pemikiran Nah Di sini Tapi kalau di Era digital ini Dan ini Sebuah Kita berada di era Dimana ini sangat Sangat berbahaya Karena meninggalkan Trace Meninggalkan Bukti yang susah Untuk dihilangkan Jadi misalkan Apapun yang kita Kita punya budaya Untuk bicara terus terang Atau To the point Atau belak-belakan Kita ketik itu Di Facebook Atau ketik itu Dimana Di screenshot Sama teman kita Meskipun kita Delete itu Tapi kan sudah ada Trace kan Sudah meninggalkan Jejak di situ Nah kalau saya melihat Di sini Saya ingin mengangkat Banyak sekali Memang Indonesia Saya sempat tadi Melakukan survei Pak Eri Saya sempat Meng-Google juga Melihat bahwa Memang Indonesia ini Sebudaya Bineka Tunggal Ika Ya Di bawah Payung Bineka Tunggal Ika Itu Ada satu hal Yang sangat-sangat Bermanfaat Tapi juga Makin ke sini Itu makin Agak Tensok To be negative Yaitu Budaya Untuk Nerimo Because we are Bineka Tunggal Ika Kita menerima Semua suku Budaya Ras Bahasa Kita berusaha Menjadi akur Tapi Makin ke sini Kami melihat Apalagi di era digital Dimana Influence Atau pengaruh Dari dunia luar Itu dengan Sangat gampang Masuk Di era digital Maka Kami Kontrol sistem Dari Dari kami Ini Susah Contohnya Begini Contoh gampang aja Misalkan Budaya asing Sekarang Korea Kita udah ngomong Gak ngomong Amerika Sekarang lebih ke Korea Dengan Segala macam Film-film yang ada Kita sekarang Mulai ke Koreaan Cara kita ngomong juga Cara kita Apa juga Saya ketemu teman-teman saya Saya lucu aja Lucu-lucuan untuk mereka Itu untuk Kita yang umur 50 tahun Ke atas mungkin lucu-lucuan Tapi yang umur 20 tahun 15 tahun Yang masih Karakternya masih terbentuk Dia punya kulturnya Masih terbentuk Itu yang saya pertanyakan Ini Where Where is the police The cultural police Jadi kita membutuhkan Sebuah koalisi budaya Untuk meluruskan Oke It's okay You like The tradition of another country Fine gitu ya Lucu gitu ya Tapi kan kita harus Balik ke akar kita Contohnya begini Waktu saya Saya sempat bekerja Satu tahun di Thailand Itu semua orang bisa Bahasa Inggris Teman saya dulu Yang di Amerika Satu universitas Orang Thailand Bahasa Inggrisnya bagus sekali Tapi Waktu saya ketemu dia di Thailand Semuanya Prefer untuk berbicara Dalam bahasa Thailand Di Facebook saya aja Kalau kadang-kadang Lihat teman-teman saya yang Thailand Mereka nulis apa Saya udah bingung Kenapa Dalam bahasa Thailand Kan saya gak ngerti Ini pada ngomongin apa sih Kok I don't understand What you're saying Padahal dia dulu Satu sekolah sama saya gitu Kekentalan terhadap Bahasa Mereka Itu mereka tidak akan meninggalkan Justru waktu saya di Thailand Saya Tidak dituntut ya Tapi Indirectly Saya diharapkan Untuk belajar bahasa mereka In order to blend with them Sama dengan Jepang Jepang juga begitu Waktu saya di Osaka Jepang juga begitu Tapi Di beberapa negara Itu saya melihat bahwa Budaya Bahasa kita Misalkan itu Yang muda ini ya Yang agak muda ini Yang cukup rentan Yang memang berusaha Apakah untuk To be cool Atau to be in the trend Saya gak tau apa ya Kalau memang begitu ceritanya Mungkin kita harus membuat film Tadi Olga Cerita mengenai film ya I think it's a powerful thing Kalau saya bicara film Sekarang bukan TV Tapi saya ngomong Netflix Karena hampir semua orang Sekarang nonton Netflix Banyak sekali film-film Indonesia Sekarang yang bagus juga Di Netflix Mungkin ada baiknya Kita mengangkat Misalkan bagaimana Perubahan kultur dan budaya Setelah digitalisasi Ada sebuah film Apakah itu dalam bentuk cerita Atau dokumentasi Itu ya dokumenter Karena Indonesia juga jarang Mengeluarkan film-film dokumenter Mungkin ada baiknya juga Kami mengeluarkan film-film Educational dan dokumenter Nah Kalau saya lihat juga Makanan misalkan Ini menarik nih Pak Eri Dulu kita itu Pemakan nasi Budaya kita Tapi akhir-akhir ini 10 tahun terakhir ini Banyak sekali bakery Banyak sekali kosang Bagels Sourdough Ya kan Nah Ternyata budaya Ini kan juga Makanan Food is also A part of our Budaya sebenarnya Makin banyak Restoran-restoran Tradisional Makin berkurang Nah Di sini juga Kami melihat Itu memang Mungkin ini Cuma Sementara aja Cuma tren aja Nanti kalau udah bosan Mungkin balik lagi We don't know ya Tapi Budaya minum kopi Oke kopi masih tetap Indonesia gitu ya Tapi budaya minum kopi Misalkan tapi dikuasai oleh Starbucks gitu kan Bukan gerai dari Indonesia Sendiri gitu kan Padahal kami punya gitu Nah Di sini nih saya melihat Dukungan Ini belum Saya belum persis Bentuknya seperti apa ya Apakah Dukungan Kayak semacam hoax gitu Ada Ada asosiasi yang memonitor Budaya ini hoax apa tidak Tapi ada juga semacam Asosiasi atau yayasan Yang memonitor Eh ini budaya Indonesia Siapa tidak Kalau ini tidak budaya Indonesia Mungkin itu dikurangkan Di downplay Di social media Jangan sampai dia terlalu Terlalu Sama kayak hoax kan Kalau itu hoax kan Langsung sama Sama platform ownernya Kan disuruh Jangan dinaikkan gitu kan ya Nah ini kalau bukan budaya Indonesia Mungkin ada semacam sistem Yang mirip-mirip Kayak asosiasi hoax ini Untuk memonitor itu Ini bukan budaya Indonesia Ini sudah terlalu ini Mungkin bisa di downplay sedikit Bukan berarti kita tidak mau Orang asing mempromosikan budaya mereka Saya merasa orang asing juga Tidak terlalu peduli Dia mempromosikan budayanya Apa tidak Yang mereka tahu kan Hanya cuma Itu selling Apa tidak Jadi The problem is Sebenarnya Indonesia Is a consumer market Bukan hanya konsumen Bukan Bukan Produce Production market ya Kita consume semuanya Seorang asing yang mau investasi di Indonesia Kenapa mau investasi Because it's a big consumer They like to consume Ternyata kami tidak hanya Mengkonsumsi barang Dan Makanan, minuman, pakaian Atau fashion Tapi budaya juga Kami konsumsi Kami adaptasi gitu kan This is another perilaku Yang menurut teman saya Kita harus sensitif Kita harus melihat Kita ini budaya konsumtif Termasuk perilaku yang keren Dari luar gitu ya Sekarang kalau saya foto Teman saya suruh Dari saya dibikin kayak begini Gitu kan And I was like What is this? This is Sarangyo Kenapa kita tidak bikin Something like this Tapi yang identik ke Indonesia To promote What we have gitu kan I don't know gitu Kenapa ini harus Identik dengan Korea Misalkan Jadi Kalau saya melihat sih Memang Sudah besar sekali Disparity in digital literacy ini Gapnya makin besar Dan ini Ini bahaya Karena Kalau kita tidak berusaha Menutup gapnya Berarti kita tidak bisa Mengumpulkan semua orang In one thinking platform Kalau semua orang Tidak ada dalam satu Thinking platform Kita susah untuk Mengarahkan mereka Ke jalan yang 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 benar gitu kan Jadi Pertama bagaimana Fungsi pemerintah Fungsi Kalau saya melihat disini Fungsi Produsen film Itu sangat besar Saya sampai sempat bilang Mau Olga Kenapa sih Tidak jadi produser Aja kah bikin film Gitu kan Gitu Mulai take out Topik yang benar-benar Bisa membangun Karena Kalau kami Kami masih mengerti Yang umur 40-50 tahun ke atas ini Mengerti Karena kami berada Di persimpangan Pada saat perubahan ini Terjadi Kami tahu Before digital What it feels like After digital What is this feeling like We know Tapi yang masih muda Yang masih anak-anak Sepuluh tahun Yang kayak keponakan saya They don't know They are not Mereka cuma tahu digital Dan mereka tahu Bahwa di dunia Maya Di dunia digital ini There is no Countries There is no boundary It's all open Dan kita itu Sangat rentan Karena we have Literacy gap Our level of education Our level of confidence Our level of literacy Dan Native mannerism kita juga Kita masih merasa We are not Cool enough We have to Adopt somebody's Culture to be cool Nah Bagaimana bisa Kita membalikan ini Bahwa Our culture Can be cool Dan kita justru Mempengaruhi Kalau Kalau saya mempengaruhi Culture lain Saya I don't think so That's what we want to do Bukan itu yang kami inginkan Tapi Kita ingin Mempengaruhi Paling tidak Bangsa kita Bahwa kita harus Kembali ke Budaya kita Ke tradisi kita Memang kita harus Meng-appreciate Yang lain Memang ada Kalau barang bagus Ada kita Jangan bilang itu Nggak bagus Bagus Tapi Kita jangan Jadi mereka Kita harus punya Bentuk warna sendiri We need to have Our own color We are losing Our color Nah Di sini mungkin Dan sejak digitalisasi We are losing More and more Of our color Jadi Mungkin ini bagaimana Untuk membalikan Kesana Contohnya Bahasa saja Banyak yang mulai punah Bahasa daerah Bahasa Papua Bahasa Sulawesi Konjo Ponosokan Itu sudah Karena saya dari Sulawesi Jadi saya melihat Bahasa-bahasa Sulawesi itu Udah jarang-jarang Orang bicara Jarang dipakai Jarang dipakai Suku saja sudah banyak yang menghilang Suku Mentawai Suku Dalam Suku Badui Suku Sakat Suku Samin Itu banyak yang hilang Padahal mereka membawa Indigenous knowledge Indigenous Application Yang memang Bisa dimanfaatkan Di era digitalisasi ini Bukan berarti mereka tertinggal Terus tidak Tidak ada Manfaatnya Justru kalau kita bisa Menghidupkan yang ini lagi Yang sudah hampir punah ini Kita bisa membuat A big impact Di dunia Digitalisasi ini Di platform-platform besar ini Jadi Kalau saya lihat Besar sekali PR-nya Untuk pemerintah Di era sekarang Orang tua itu Bukan bapak dan ibu Karena anak megang handphone Minimal 5 jam sehari Atau laptop The role of parenting Itu tidak ada 100% Di tangan bapak Atau di tangan ibu Atau di keluarga Itu ada di pemerintah Apa yang pemerintah Masukkan di digitalisasi ini Ini yang diserap oleh anak Ibu itu cuma bisa 30% Mempengaruhi itu 70% ini ada di pemerintah Government is our future parents Bukan ibu dan bapak lagi Karena Mau apa tidak Untuk sekolah Anak pun harus dikasih Handphone Atau laptop Dan 5 jam mereka duduk di situ Dan setelah sekolah Kita tidak tahu Mereka nyuri-nyuri Google apa Bikin apa Cari search apa Atau baca apa Kita tidak tahu Maka karena itu Kalau dibilang Ini kita berada Di era yang sangat rentan Karena Secara tidak sadar Tugas ibu dan bapak itu Diambil alih oleh Dunia maya Dan untuk mengontrol Dunia maya ini Dibutuhkan peran pemerintah Supaya apa Supaya Generasi kedepannya itu Bisa tumbuh Dengan budaya Kultur Tradisi yang benar Mungkin saya di situ dulu Kalau ada pertanyaan Mungkin kita bisa Terima kasih Terima kasih sekali Very interesting Mbak Santi Saya mau nanya Tapi saya mau nanya Justru ketiga-tiga Pembicara Ke Mbak Sara Sama Mbak Olga Sekalian Dengar cerita Mbak Santi ini Saya terpikir Ada masalah Apa ya Budaya Dalam arti kata globalisasi Dan ada yang Kita tetap Mau lebihkan Nasionalistik Saya tidak ngerti Saya ingin dapat Pandangan dari Dari Mbak Santi dulu Ke depan Future Ini ada masalah Globalisasi Yang semua Pasti IT juga ikut Ngambil peran Dan Nasionalistik Yang perlu kita dorong Kira-kira Kedepan tuh Mbak Santi dulu Aja Oke Ini pertanyaan Yang menarik Pak Eri Karena memang Saya kan International Trade Lawyer Dan saya selalu Mendorong Di tingkat Arsep Atau negosiasi-negosiasi Perdagangan Itu bahwa Kita harus terbuka Kita harus mengikuti Globalisasi Kita harus melakukan Border trading Tapi setelah Covid Terjadi Banyak negara Yang close off India Amerika Mereka memikirkan Ekonominya sendiri Mereka memikirkan How to recover Secara ekonomik Tahun ini kan Indonesia Lead G20 Recover together Temanya ya Banyak sekali Pihak-pihak Yang memang Memang Globalisasi ini Terus berjalan Karena Ada keuntungan-keuntungan Yang kami bisa dapatkan Dari globalisasi Terutama Dari segi Perdagangan Dari segi Ekonomi Dari segi Misalkan Perdagangan ekonomi Dan Capacity building Jadi kami bisa belajar Education Tapi Dari segi Budaya Dari segi Tradisi Dan dari segi Misalkan Sosial Saya merasa Kami harus Membalance Dengan Nasionalistic Approach Karena Yang kami ingin Import Yang kami ingin Jual Itu adalah Produk Dan services Bukan Jiwa Sebuah Bangsa Tradisi Kulturan 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 Kalau disini Kita bicara Dalam konteks Webinar Hari ini Saya melihat Globalisasi memang Tetap harus Dijalankan Tapi Harus ada Harus ada Garisnya To what Extend Kita gak bisa Semuanya kita Globalisasikan Semuanya kita Kita Harus Nanti Kedepannya Anak Sucu kami Bertanya Saya Besarnya Dimana Saya lahir Dimana Misalkan Saya Waktu itu Saya sempat Bertanya Dengan Saya lahir Dimana Saya lahir Di rumah sakit Katarina Bod Di Makassar Oh disitu Ada Bioskop Besar Namanya Bioskop Mato Angin Jadi saya Belajar Mengenai Kulturan Meka Terus Masakan Masakan Pedas Pedasnya Kenapa Saya suka Makan Pedas Karena Memang Saya dari Sulawesi Memang Masak Makannya Pedas Pedas Jadi We have A color We have A soul Itu masih hidup Dalam diri saya Bahwa saya Orang Makassar Saya Anak Sulawesi My soul My soul Color Itu masih Masih ada Tapi kalau kita Membiarkan Globalisasi Ini Masuk Ke Rana Rana Yang Nasionalistik Sosial Budaya Dan Lain Lain Ini Ini akan Merengut Kita Punya Soul Pelan-pelan Akhirnya Nanti pada saat 20-30 tahun Kedepan Ditanyakan Misalkan Kepanakan Saya Mereka Nanya Kamu dari Mana Apa Oh Saya Saya dari Mana Ya Dari Jakarta Oh Kayak Apa Jakarta Wah Nggak Tahu Ya Karena Dia Udah Terengut Dia Punya Color Itu Dia Nggak Tahu Dia Tahu Budaya Itu Apa Ini Apa Segala Macam Dia Tidak Bisa Menjelaskan Nah Saya Rasa Disini Yang Kita Harus Bisa Membatasi Dan Batasnya Dimana Ini Memang Susah Untuk Diatur Jadi Kita Membutuhkan Lebih Banyak Lagi Rembok Pikiran Untuk Melihat Balga Masalah Budaya Trend Dari Globalisasi Kita Punya Local Culture Oke Memang Globalisasi Sesuatu Yang Tidak Bisa Dihindari Kita Pasti Akan Menuju Kesana Kalau Menutup Diri Malah Banyak Rugiannya Timbang Manfaatnya Kalau Kita Menutup Diri Dari Globalisasi Jadi Saya Merasa Bahwa Memang Budaya Budaya Asing Masuk Tapi Itu Cara Mungkin Paling Modern Kalau Dulu Penjajahan Masih datang Pake Tentara Kalau Sekarang Sebetulnya Enggak Bisa Melalui Budaya Juga Karena Budaya Itu Gerbong Belakangnya Banyak Gerbong Ekonominya Kita Sekarang Mengenakan Celana Jeans Karena Banyak Diangkat oleh Film-film Amerika Betapa Kerennya Orang Pake Jeans Sehingga Kita Makan Kita Pake Jeans Terus Kemudian Kita Makan Burger Karena Di Amerika Orang Makan Burger Makan Minum Soft Drink Dan Sebagainya Sebetulnya Yang Memulai Pertama Dari Negrinya Mbak Sarah Dari Perancis Dan Sampai Sekarang Mereka Masih Mengkampanyekan Mereka Enggak Pernah Merasa Mereka Ada Di Titik Aman Mereka Terus Kampanye Sehingga Semua orang Punya impian Kalau foto Priwet Di Paris Misalnya Itu kan Karena Seolah-olah Paris Itu Very romantic City Itu kan Sebenarnya Karena jualan Dari film-filmnya Dan mereka Sangat serius Dalam hal itu Mereka Bahkan Saya Pernah Kesana Dan Terutama Dan Ngobrol Dengan Salah satu Film Consul Perancis Mereka Mengatakan Bahwa Kamu Silahkan Aja Syuting Di Negeri Kami Semua Fasilitas Pemerintah Sudah Pasti Gratis Ciaratnya Cuma Satu Ada Budget Tertentu Kemudian Bisa Menunjukkan Budget Tertentu Dan Itu Total Termasuk Produksi Di Perancis Dan Di Indonesia Jadi Terus Mereka Juga Gak Terlalu Pengen Ngecek Bener Atau Budget Kemudian Satu Lagi Pakai Guide Dari Perancis Memang Guide Khusus Untuk Produksi Film Nah Itu Silahkan Pilih Kalau Sudah Dapat Silahkan Pokoknya Semua Tempat Di Perancis Yang Punya Pemerintah Menara Eiffel Manapun Itu Bisa Untuk Syuting Gratis Karena Mereka Percaya Banget Semakin Banyak Orang Syuting Di Perancis Adalah Budaya Yang Kebawa Dan Gak Cuman Lokasi Aja Mereka Bisa Jual Kosmetik Bisa Jual Macem Macem All The Luxury Goods Misalnya Sayangnya Thailand Thailand Saya Lihat Busnya Sangat Bagus Di Kans Dan Yang Mereka Jual Bukan Filmnya Tapi Lokasi Syuting Supaya Orang Banyak Syuting Disana Dan Tentunya Membawa Kembali Dalam Layar Lebar Itu Adalah Budaya Thailand Saya Pikir Mudah-mudahan Indonesia Bisa Mulai Mengarah Kesana Saya Gak Begitu Nyaman Kalau Dengan Pembatasan Tapi Saya Percaya Bahwa Memasukkan Konten Yang Bagus Sebanyak Banyaknya Itu Jauh Lebih Efektif Daripada Kita Larang Biasanya Kalau Dilarang Orang Makin Penasaran Dilarang Makin Penasaran Malah Nyari-nyari Gak perlu Dilarang Tapi Kita Penuhi Ruang Digital Ini Dengan Konten-konten Yang Positif Saya Ini Orang Teknologi Teknologi Itu Memang Apa Ya Ceritanya Hukum Alam Jadi Memang Dari dulu Hukum Alam Itu Satu Mau Amerika Mau Jepang Mau Indonesia Itu Akan Berbeda Sekali Dengan Budaya Kacar What Is Your Comment Basarah Sama Maaf Pak Richard Sebut itu Hukum Alam Tapi Gak Juga Sih Kalau Dipikir-pikir Siapa Yang Menguasai Platform Google Segala Kan Mereka Bukan Hukum Bersifat Bersifat Alam Sebenarnya Mereka Jadi Yang Banyak Ini Ya Yang Menguasai Platform Itu Yang Ada Yang Pernah Sebut Beviatan Bidang Teknologi Tapi Ini Cuma Kalau Membahas Isu Globalisasi Kalau Dari Segi Antropologi Kelihatan Globalisasi Memunculkan Dua Reaksi Yang Pertama Adalah Yang Dihawatirkan Ditakutkan Sama Banyak Orang Yaitu Semuanya Jadi Dileburkan Dalam Menilai Jadi Satu Untuk Semuanya Semuanya Sama Makan McDonald's Semuanya Sama Nonton Film Marvel Semuanya Ini Salah Satu Dengan Platform Yang Asimetri Ketakutan Ketakutan Dan Bisa Juga Disebut Kenyataan Pada Satu Tingkat Ya Tapi Ada Salah Satu Reaksi Yang Satu Lagi Yang Lebih Umum Sebenarnya Karena Bukan Ditikat Makro Tapi Ditikat Mikro Yaitu Ada Reaksi Justru Yang Bertantangan Dengan Globalisasi Yaitu Dengan Globalisasi Itu Muncul Niat Yang Sangat Lokal Untuk Ngeklaim Lagi Identitas Dan Budaya Mereka Jadi Sebenarnya Dengan Globalisasi Itu Terjadi Pengerasan Identitas Pengerasan Kebudayaan Sebenarnya Karena Merasa Diancam Jadi Berdiri 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 Dan Bilang Ini Budaya Saya Beda Dengan Budaya Semuanya Yang Lain Dan Saya Mau Diakui Sebagai Diri Ini Ada Beberapa Proses Ada Di tingkat Yang Sangat Lokal Jadi Exist Di tingkat Lokal Ada Yang Sampai Tingkat Internasional Misalnya Dengan Alat Alat UNESCO Untuk Indigenus Culture Indigenus People Ada Maksimnya Itu Satu Tren Yang Sangat Global Yang Menjawab Unsur Globalisasi Dan Menjadi Akibat Dari Globalisasi Jadi Saya Kira Merasa Khawatir Masa Depan Dengan Globalisasi Itu Wajar Tapi Harus Melihat Kedua Sisinya Sebenarnya Globalisasi Itu Mampu Memunculkan Justru Sebaliknya Kemunculan Identitas Dan Klaim Klaim Dari Pihak Masyarakat Yang Tidak Akan Ada Kalau Tidak Ada Globalisasi Karena Mereka Tidak Akan Perlu Exis Karena Mereka Dalam Ranah Mereka Sendiri Sudah Cukup Kalau Dengan Globalisasi Mereka Justru Ada Reaksi Nah Itu Dari Situ Saya Apa Yang Dibilang Pak Olga Barusanya Memang Perancis Pinter Mempromosikan Mungkin Saya Tidak Terlalu Paham Bidang Perfilman Tapi Memang Saya Lihat Ada Upaya Untuk Mempromosikan Tapi Ada Sisi Baliknya Juga Sebenarnya Perancis Itu Sangat Sombong Untuk Amerika Dan Inggris Sangat Sombong Kenapa Karena Perancis Itu Selalu Memperjuangkan Pengecualian Perancis Pengecualian Perancis Itu Apa Ini Adalah Memikirkan Bahwa Dirinya Memang Beda Beda Dengan Amerika Dan Tidak Mau Disamakan Dan Prosesnya Ini Di tingkat Masyarakat Kenapa Banyak Orang Perancis Yang Tidak Terlalu Mampu Berbicara Bahasa Inggris Karena Mereka Mesti Menganggap Bahwa Mereka Tidak Perlu Saya Tinggal Di Perancis Tidak Bicara Bahasa Inggris Ini Negara Saya Mau Berkunjung Ke Negara Saya Biar Ajar Bahasa Perancis Ini Sangat Sobong Sebenarnya Tapi Di Tingkat Negara Juga Karena Di Sana Ada Perbatasan Tapi Bukan Perbatasan Masukan Budaya Dari Luar Sebenarnya Mendukung Budaya Dari Dalam Jadi Yang Diadakan Begitu Contohnya Di radio Harus ada Setiap Seperempat Jam Harus ada Lagu Perancis Jadi Tidak Membatasi Yang Dari Luar Cuma Kasih Kesempatan Untuk Yang Dari Perancis Sendiri Muncul Lebih Serih Ada Juga Bantuan Kreasi Itu Sangat Penting Untuk Seni-seni Budaya Khususnya Perfilman Justru Ada Dana Yang Dialokasikan Setiap Tahun Untuk Kreasi Di Perancis Bidang Sastra Teater Sinema Dan Yang Lain Untuk Mendukung Industri Perfilman Perancis Supaya Muncul Bukan Untuk Membataskan Yang Masuk Dari Luar Tapi Untuk Memperkuat Yang Dari Dalam Dan Saya Kira Mungkin Karena Saya Juga Agak Tidak Nyaman Dengan Pembatasannya Kalau Masyarakat Dibataskan Ya Tentu Saja Memunculkan Keinginan Untuk Lihat Lebih Jauh Dan Saya Merasa Selalu Ada Unsur Memotong Hak Kebebasan Mereka Tidak Boleh Memaksa Orang Tapi Kalau Justru Ada Yang Didukung Mereka Akan Lebih Cenderung Bisa Berapresiasi Contohnya Ada Kesempatan Untuk Berapresiasi Nah Ini Menurut Saya Sangat Penting Dan Satu Hal Lagi Maaf Agak Panjang Tadi Ibu Santi Sebut Adanya Kehilangan Bahasa Suku Dan Yang Lain Emang Benar Dan Sangat Sangat Mengkhawatirkan Pertama Saya tidak yakin Ini akibat Digitalisasi Saya yakin Bukan Akibat Digitalisasi Saja Tapi Harus Melihat Dalam Jangan Panjang Kebetulan Perancis Dan Indonesia Punya Sejarah Yang Sedikit Mirip Di beberapa Titik Dulu Perancis Banyak Masyarakat Banyak Bangsa Sekarang Satu Bahasa Satu Negara Sudah Familiar Satu Dan Tidak Ada Lagi Bahasa Yang lain Yang benar-benar Dipakai Sehari-hari Ini sangat Menyedikan Sekali Tapi Ini proses Nasionalisasi Kalau di Perancis Dan Mohon maaf Jangan Sampai Terjadi Juga Di Indonesia Karena Apa Sentimen Nasional Nasionalisme Penting Memang Dan harus ada Untuk Mempersatukan Tapi Tidak Berarti Memang Bineka Tunggal Lika Harus Tetap Menghargai Yang Berbeda Dalamnya Kalau Enggak Nanti Dari Sama Dengan Perancis Orang Britannis Sekarang Jarang Sekali Bisa Bicara Bahasa Britannis Padahal Beda Banget Dengan Bahasa Perancis Ini Suatu Aset Budaya Yang Benar-benar Hilang Dan Ini Sangat Menyedikan Tapi Di Indonesia Justru Ada Hal Yang Sangat Menarik Sekali Sekarang Ada Sebenarnya Suku Tradisional Itu Seperti Ibu Sebut Baduy Atau Orang Pendalaman Mereka Sekarang Sudah Berhubungan Dengan Digital Dan Ada Makan Ada Beberapa Yang Langsung Loncat Dari Tradisional Yang Paling Tradisional Ke Digital Kenapa Karena Mereka Melihat Ada Peluang Untuk Exist Di Sana Untuk Mempertahankan Dan Melestarikan Budaya Mereka Contoh Orang Cipta Gelar Orang Cipta Gelar Itu Bisa Dianggap Masyarakat Sunta Tradisional Yang Ada Di Sukabumi Kesepuhan Banten Kidul Mereka Punya Wifi Yang Paling Canggih Lebih Canggih Daripada Disini Dan Mereka Punya TV Sendiri Dan Mereka Tetap Menjalankan Tradisi Mereka Inti Mereka Adalah Mempertahankan Melalui Digitalisasi Mereka Sangat Pandai Mereka Cari Ahli Yang Dimanapun Untuk Membantu Mereka Update Kemampuan Mereka Untuk Menguasai Alatnya Sendiri Mereka Enggak Mampu Dikuasai Sama Orang Lain Mereka Mampu Menguasai Sendiri Dan Ini Sangat Hebat Saya Kira Dan Mungkin Ini Bisa Didukung Terima Terima Kasih Mbak Sarah Mbak Olga Mbak Santi Kita Terus Dulu Ke Pak Gusti Sebelum Kita Bisa Bertanya Jawab Diskusi Lebih Jauh Pak Erie Ada Komentar Pandangan Gak Ada Silahkan Kita ke Mbak Gusti Dulu Silahkan Mbak Gusti Terima Kasih Pak Richard Pak Erie Dan Salam Kenal Mbak Sarah Mbak Olga Mbak Santi Terima Kasih Juga Pada Kesempatan Siang Hari Ini Bisa Bertemu Dengan Ibu Ibu Narasumber Yang Ini Pilihannya Kayaknya Yang Milih Bapak Bapak Jadi Kita Ibu Ibu Yang Suruh Bicara Kalau Kita Bicara Kegalauan Apa Tadi Yang Seperti Disampaikan Oleh Mbak Sebelumnya Itu Memang Kami Kebetulan Kami Adalah Pemangku Budaya Itu Sudah Resah Galau Tingkat Tinggi Karena Dengan Tadi yang disampaikan Film Korea Kemudian Film-film Netflix Bagus Saya pun Juga Nonton Tapi Saya lebih ke Bioskop online Mbak Olga Lihat Film-film Indonesia Ya Mungkin Apa yang Saya Saya Lakukan Ini Mungkin Banyak Orang Yang Bila Apa yang Saya Lakukan Ini Bahasa Sekarang Katrok Maksudnya Kuno Tapi Ya Gimana Kalau Kita Bicara Freedom Of Woman Di Dalam Keraton Itu Mungkin Sedikit Flashback Keraton Itu Kan Ditirikan Atau Di Launching Itu Tahun 1755 Tapi Untuk Freedom Para Perempuan Yang ada Di Dalamnya Itu Baru Sekitar 1920-an Semasa Hamengkubwono ke-9 Nah Itu Baru Perempuan Itu Boleh Kerja Di Luar Boleh Berkegiatan Di Luar Boleh Performance Kalau Menari Boleh Tapi Untuk Performance Itu Ya Masa HB9 Baru Diperbolehkan Sebelumnya Tarian Perempuan Pun Dilakukan Oleh Para Pria Nah Kemudian Di Masa Yang Kesepuluh Ini Kita Mencoba Untuk Apa Apa Kegiatan Kegiatan Apa Yang Menjadi Filosofi Filosofi Ajaran Ajaran Yang Ada Di Dalam Keraton Kita Coba Tata Rapi Tata Rapi Untuk Dikomunikasikan Ke Publik Karena Selama Ini Upacara Upacara Tradisional Kemudian Apa Yang Ada Di Dalam Itu Tidak Pernah Disiarkan Karena Menjadi Bagian Dari Ritual Tapi Di Masa Yang Sekarang Itu Menjadi Bagian Dari Edukasi Nah Adik Saya Sekolah Di Bidang Itu Makanya Dia Yang Mengelola Media Sosialnya Keraton Ya Meskipun Kami Semua Kita Ini Saya Punya Adik Empat Semua Perempuan Semua Dan Punya Kesempatan Untuk Menyelesaikan Sekolah Di Luar Negeri Di Beberapa Negara Gitu Tapi Ya Mungkin Karena Kami Ini Pemegang Budaya Ya Punya Tugas Melestarikan Melestarikan Apa Budaya Yang Ada Di Dalam Jadi Kita Menjaga Betul Jangan Sampai Tadi Budaya Budaya Luar Pun Ikut Ikut Bahasa Kasarnya Ikut Kita Makan Tapi Bagaimana Budaya Luar Kita Tonton Saja Nah Dalam Hal Komunikasi Dalam Hal Komunikasi Itu Kita Tata Betul Agar Edukasi Edukasi Yang Ada Di Dalam Apa Tradisi Tradisi Yang Ada Di Dalam Kraton Untuk Kita Edukasikan Kepada Masyarakat Tentunya Juga Kita Dengan Berbahasa Yang Baik Dan Santun Kita Mencoba Untuk Semaksimal Mungkin Dalam Hal Itu Nah Selama Pandemi Itu Akhirnya Semua Semua Apa ya Semua Berubah Semua Berubah Manusia Dirubah Sedalam Sekejap Yang tadinya Kita Melarang Anak kita Pakai HP Lama-lama Tapi Sekarang Sekolah Pakai HP Pakai Laptop Jadi Udah Nggak Bisa Lagi Kita Pungkiri Dan Akhirnya Pintu-pintu Yang Atau Gerbang-gerbang Yang Kita Buat Pun Juga Jadi Jebol Seperti Tadi Yang Disampaikan Juga Bahwa Peran Peran Orang Tua Agak Banyak Dialihkan Oleh Apa Namanya Oleh Teknologi Dan Juga Kita Dikomunikasi Apa Namanya Google Dan Sebagainya Nah Ini Juga Menjadi Kegalauan Kita Juga Maksudnya Akhirnya Budaya Itu Juga Apa Ya Yang Kesehari-harian Itu Ya Kita Mencoba Untuk Ngajari Anak-anak Dengan Cara Jawa Itu Itu pun Juga Akhirnya Itu Tadi Apa Budaya-budaya Itu Sedikit-sedikit Masuk Nah Saya Setuju Dalam Hal Bahasa Dalam Hal Bahasa Kita Juga Tau Kok Kalau Negara-negara Yang Maju Itu Mayoritas Tidak Bisa Bahasa Inggris Seperti Tadi Sampaikan Perancis Jepang China Gitu Ya Jadi Mungkin Perlu Kita Evaluasi Gitu Apakah Dengan Negara Kita Ini Tidak Terlalu Banyak Bahasa Akan Maju Seperti Jepang Seperti Perancis Seperti China Gitu Atau Ya Karena Orang Indonesia Ini Yang Terlalu Baik Jadi Semua Bahasa Kita Tampung Bahkan Sekolah Anak-anak Pun Juga Banyak Macem Bahasa Yang Sampai Anak-anak Itu Bingung Akan Berbahasa Apa Banyak Sekali Juga Permasalahan Jadi Pada Waktu Paut Itu Sudah Dua Bahasa Yang Akhirnya Banyak Sekali Juga Permasalahan Anak-anak Susah Bicara Kemudian Di masa Pandemi Yang Kemudian Anak Pandemi Bahasanya Yang Ini Kita Sudah Dua Tahun Akhirnya Mereka Tumbuh Dan Besar Di Depan Laptop Di Depan HP Akhirnya Mereka Pun Juga Sangat Berbeda Jadi Mungkin Saya Dengan Anak Saya Juga Berbeda Dengan Anaknya Adik Saya Jauh Berbeda Apalagi Yang Kita Bicara Anak Pandemi Yang Tumbuh Sudah Hampir Tiga Tahun Ini Juga Banyak Sekali Masalah Kalau Kita Bicara Sama Sekoluk Jauh 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 Berbedanya Kemudian Jauh Sekali Permasalahannya Semakin Banyak Dan Semakin Kompleks Dari Masalah Bahasa Dari Masalah Bicara Jadi Mereka Selalu Melihatnya Video Takut Keluar Takut Bertemu Sama Orang Nah Ini Menjadi Masalah Tersendiri Nah Kemudian Tadi Kami Dulu Itu Kalau Membicarakan Tentang Raja-raja Itu Kita Takut Kita Takut Tapi Seperti Yang Disampaikan Mbak Sarah Bahwa Hoax Itu Sangat Luar Biasa Sekarang Nah Banyak Sekali Foto-foto Bapak Saya Untuk Apa Untuk Kempen Hoax Yang Suatu Berita-berita Atau Suatu Himbauan Yang Gak Bener Dengan Menggunakan Fotonya Bapak Saya Saya Mau Komplen Bingung Komplen Kepada Siapa Dan Sangat Suar Biasa Pengaruhnya Karena Akhirnya Banyak Sekali Yang Menanyakan Kebenarannya Dan Sebagainya Hal Seperti ini Juga Cukup Meresahkan Belum Lagi Kalau Kita Bicara Sekarang Itu Metaverse Sempat Itu Alun-alun Luar biasa Di Sangat Viral Dan Dijual Dengan Dengan Cepat Itu Harganya Naik Satu Sisi Saya Senang Satu Sisi Maksudnya Alun-alun Terkenal Tapi Satu Sisi Prihatin Maksudnya Ayolah Anak-anak Muda Boleh Mereka Itu Canggih Dalam Digital Canggih Dalam Media Sosial Canggih Dalam Apapun Karena Mereka Sekarang Sekarang Ini Sekolah Di Luar Negeri Dengan Kepintaran Yang Sangat Luar Biasa Tapi Ayolah Hargai Kebudayaan Kita Membuat Keraton Membuat Alun-alun Itu penuh Dengan Doa Penuh Dengan Apa Namanya Keprihatinan Penuh Dengan Apa Ya Penuh Dengan Ya Perasaan Yang Sangat Luar Biasa Karena Kita Membangun Sebuah Area Yang Apa Ya Budaya Yang Sangat Luar Biasa Lah Kok Lah Kok Maksudnya Anak-anak Muda Itu Segitu Gampangnya Dia Menjual Alun-alun Menjual Kepatihan Menjual Gedung Istana Dan Sebagainya Nah Ini Gimana Ayolah Apresiasi Orang-orang Yang Membuat Apresiasilah Orang-orang Yang Leluhur Yang Sudah Dengan Keprihatinan Sangat Luar Biasa Untuk Membangun Itu Boleh Mereka Maksudnya Jual Apalah Lukisan Gambar Terah Tapi Janganlah Jual Budaya-budaya Yang Memang Kita Anggap Adiluhung Itu Bagi Saya Sudah Apa Ya Pinter Boleh Tapi Hargailah Budaya Kita Dan Junjunglah Budaya Kita Setinggi Mungkin Kalau Bisa Di atas Kepala Budaya Kita Junjung Tinggi Nah Kalau Kita Bicara Budaya Saya Setuju Bahwa Kita Boleh Kita Juga Pakai Jeans Kita Pakai Jas Budaya Namanya Seperti Yang Lain Cara Kita Bekerja Boleh Kita Mengikuti Pola Yang Baik Tapi Kalau Terus Masuk Kedalam Budaya Akhirnya Terus Bagaimana Dengan Budaya Kita Sendiri Apakah Apakah Bahasa Jawa Ini Masih Terus Bahasa Daerah Yang Lain Apakah Masih Terus Nah Ini Menjadi Keprihatinan Kita Bersama Apakah Bahasa Daerah Itu Akan 500 Tahun Lagi Akan Masih Ada Atau Tidak Nah Ini Mungkin Perlu Kita Apa Ya Kita Diskusikan Bersama Sama Untuk Keberlangsungan Budaya Kita Ini Untuk Jauh Kedepan Seperti Contoh Apa Namanya Perihal Lingkungan Perihal Lingkungan Pun Ya Saya Yang Apa Yang Saya Kerjakan Saya Banyak Musuhnya Saya Bisa Paham Tapi Itu Yang Harus Saya Lakukan Contohnya Gunung Gunung Merapi Sudah Dalam Kondisi Rusak Saya Mencoba Untuk Membangun Kembali Gunung Kembali Menjadi Gunung Sungai Menjadi Sungai Dan Kita Mencoba Untuk Mengembalikan Itu Agar Jogja Ini Kembali Indah Ya Saya Bisa Paham Yang Selama Ini Di zona Nyaman Kemudian Hoax Tentang Saya Juga Berita Berita Tentang Saya Juga Banyak Sekali Tapi Tapi Bagaimana Saya Saya Punya Kewajiban Di situ Nah Makanya Komunikasi Apa ya Untuk Mengkomunikasikan Kepada publik Kemudian Pengaruh Digital Ini Sangat Sangat Penting Satu sisi Untuk Kita Maju Kedepan Untuk Menuju Yang Sekarang 5.0 Kemudian Menuju Sekarang 4.0 Menuju Ke 5.0 Nah Tapi Apakah Masyarakat Kita Sudah Siap Apakah Masyarakat Kita Masih 1.0 Atau 2.0 Kita Tidak Tahu Akhirnya Dengan Ketidaksiapan Itu Karena Perkembangan Digital Yang Sangat Luar Biasa Ada Yang Siap Mungkin Kalau Di Jakarta Mayoritas Mungkin Siap Tapi Bagaimana Dengan Di Daerah Nah Ketidaksiapan Inilah Yang Kemudian Menjadi Kegalauan Kita Kita Harus Ikut Kemana Jadi Sampai Foto Tadi Yang Disampaikan Bu Santi Foto Aja Dengan Sign Love nya Korea Ini Menjadi Apa Sesuatu Yang Menarik Jadi Tentunya Kita Kita Ini Juga Sama Sama Kita Punya Kegalauan Bagaimana Budaya Kita Juga Jangan Sampai Tercerabut Bahasa Kemudian Jangan Lupa Juga Tentang Aksara Aksara Kita Ini Sangat Buanya Dan Sangat Luar Biasa Dan Penuh Makna Dan Leluhur Membuatnya Juga Sudah Sangat Luar Biasa Mosk Kita Nggak Apresiasi Kita Nggak Lanjutkan Kemudian Juga Pola Tingkah Sekarang Di sekolah Aja Pelajaran Budi Pekerti Itu Mungkin Sebulan Sekali Jadi Akhirnya Tadi Anak Sekarang Itu Ngomong Dengan Orang Tuanya Seperti Teman Seperti Tadi Ngelamar Di Kantor Seperti Temannya Kemudian Kalau Di Jawa Biasanya Kalau Kita Ngelewatin Depan Orang Tua Kita Agak Menunduk Sekarang Nggak Lempeng Aja Berdiri Ngelewatin Ke orang Tua Jadi Ini Gimana Kalau Kita Bicara Keresahan Dan Kegalauan Itu Bisa Bisa Keseluruhan Gitu Keseluruhan Dan Ya Untungnya lah Di Jogja Kita Perihal-perihal Adat Masih Kita Coba Kita Pegang Kenceng Gitu Ya Yang Tradisi Yang tidak bisa Dirubah Kita pegang Teguh Tapi Tradisi Yang bisa Kita Modifikasi Dengan Mengikuti Perkembangan Zaman Ya Coba Kita Atur Dan Kita Buat Sebaik Mungkin Gitu Karena Memang Selama Pandemi Dan Mungkin Pasca Pandemi Nanti Itu Juga Ya Memang Ada Banyak Hal Yang Berubah Gitu Banyak Hal Yang Berubah Karena Memang Kita Akhirnya Juga Dibentuk Berubah Gitu Ya Tapi Tentu Apa Akar Akar Kayak Kita Umpamakan Pohon Beringin Itu Akar Yang Sudah Kuat Sampai Kebawah Itu Jangan Sampai Tercerabut Gitu Kalau Orang Jawa Bilang Itu Jangan Sampai Kepaten Obor Gitu Jadi Jangan Sampai Obor Itu Mati Kita Kehilangan Siapa Asal Usul Kita Bagaimana Budaya Kita Dan Utamanya Siapa Kita 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 Ini Dari Mana Gitu Jangan Sampai Itu Jadi Lupa Gitu Kita Sejauh Jauhnya Kita Pergi Sejauh Sejauhnya Kita Bersekolah Gitu Tapi Tetap Mau Dirubah Seperti Apa Kita Ini Orang Timur Gitu Yang Menghargai Dan Junjung Tinggi Budaya Yang Kita Punyai Di Atas Kepala Kita Gitu Mungkin Dari Saya Itu Pak Ritat Terima Kasih Banyak Pak Gusti Sangat Menarik Sebenarnya Saya Banyak Ingin Bertanya Klarifikasi Tapi Saya Khawatir Saya Jadi Ngobrol Nanti Sama Pak Airi Ada Pandangan Atau Kita Langsung Kepertanyaan Dari Publik Dulu Pertanyaan Bukan Pertanyaan Ini Tadi Salty Kebanyakan Webinar Internasional Jadi Dan Pak Sadar Dia Banyak Pake Inggris Ada Yang Ritik Nih Ngomongnya Inggris Terus Tadi Silahkan Pak Pak Pertanyaan Pertanyaan Ayu Ada Pertanyaan Dari Publik Ada Empat Pertanyaan Dibacakan Semua Pak Silahkan Empat Empat Paling Bingung Dua Dulu Yang Pertama Ini Dari EIS Di Bandung Untuk Mbak Sarah Apa Apa Saja Tujuan Quantum False Jika Hoax Disebarkan Secara Sengaja Oleh Elite Apakah Masyarakat Dapat Melawan Hoax Tersebut Tanpa Konsekuensi Misalnya Di penjara Dan lain Sebagainya Bagaimana Solusi Untuk Meningkatkan Literasi Digital Di Indonesia Jadi Dalam Satu Pertanyaan Satu Orang Tiga Pertanyaan Oke Kemudian Dari Dadi Di Sumedang Apakah ada Pergeseran Etika Antara Publik Nyata Ke ruang Digital Sebab Di ruang Digital Itu Netizen Cenderung Lebih Berani Menyampaikan Pendapat Hal Lainnya Yang Terjadi Adalah Miskomunikasi Kebiasaan Menyampaikan Informasi Dengan Bertutur Menjadi Berbeda Ketika Ketika disampaikan Lewat Tulisan Seperti chat Komentar Dan lain sebagainya Bagaimana Agar Masyarakat Dapat Mengatasi Hal ini Ditujukan Untuk Semua Narasumber Dua Itu Itu Dulu Kita Mulai Dari Mana Silahkan Siapa yang Mau mulai Duluan Sara Sara Karena Ada Pertanyaan Khusus Buat Sara Ada Tiga Ya Oke Tapi Bantu Saya Quantum Falls Terus Akibat Melawan Bagaimana Caranya Itu Kan Kalau Dari Elite Yang Kedua Itu Yang Digital Malah Oke Mengenai Quantum Falls Saya Mohon maaf Dalam Dalamnya Tapi Saya Tidak Memuasai Mungkin Yang Dilihat Itu Apa Kalau Dimasukin Dari Elite Ini Menurut Saya Ya Melupakan Suatu Keliruan Sebenarnya Suatu Cara Yang Tidak Baik Untuk Menyampaikan Sesuatu Karena Bagaimanapun Hoax Itu Salah Informasi Yang Disebarkan Itu Salah Jadi Menggunakan Quantum Falls Atau Tidak Menurut Saya Tetap Salah Sebenarnya Tidak Ada Tempatnya Di Dalam Istilah Demokrasi Seharusnya Faktai Tetap Lebih penting Hoax Itu Disebarkan Dari Siapapun Sebenarnya Seharusnya Tidak Ada Tempatnya Nah Kalau Disebarkan Sama Elite Juga Prosesnya Tetap Sama Menurut Saya Dilawan Ya Pertama Adalah Dengan Mendidik Diri Sendiri Maksudnya Tidak Menerima Begitu Saja Menerim Begitu Saja Apa Saja Yang Didapatkan Dari Medsos Atau Dari Internet Mungkin Yang Penting Adalah Selalu Bersikap Kritik Dari Informasinya Dapat Dari Mana Bagaimana Sumber Itu Tahu Informasi Tersebut Terus Apa Interesnya Dalam Informasi Tersebut Mungkin Dengan Menjawab Tiga Pertanyaan Itu Kita Sudah Punya Clue Apa Itu Hoax Atau Tidak Dan Ini Caranya Untuk Menghindarinya Kalau Kita Sudah Bisa Mendiskriminasikan Ini Hoax Ini Bukan Kita Juga Nggak Akan Menyebarkan Tentu Saja Jadi Pertama Mungkin Jangan Menyebarkan Sedapat Informasi Disebarkan Langsung Pertama Tanya Diri Sendiri Dari Siapa Bagaimana Dia Dapat Informasinya Dan Apa Interesnya Disananya Mungkin Dengan Tiga Pertanyaan Itu Kita Sudah Bisa Menggunakan Sebuah Presa Yang Sangat Sederhana Tapi Yang Bisa Membantu Kita Untuk Melihat Terus Kalau Mau Lebih Lanjut Saya Sarankan Untuk Melihat Bidang Orang Yang Ahli Disananya Seperti Yang Saya Sebut Calling Bullshit Memang Dalam Bahasa Inggris Tapi Mereka Kasih Tool Benar Alat Untuk Membedakan Contohnya Foto Yang Palsu Dengan Foto Yang Benar Mereka Kasih Ada Alatnya Untuk Membedakannya Saya Kira Ini Bisa Bantu Kalau Melawan Hoax Itu Takut Dikriminalisasi Atau Apa Saya Kira Enggak Indonesia Tetap Punya Hukum Dan Di Bidang Situ Saya Kira Ini Hukum Sangat Baik Maksudnya Hoax Itu Tidak Dibenarkan Tidak Dibenarkan Dari Manapun Juga Tidak Paling Mungkin Kalau Disebarkan Sama Edith Edith Akan Angkat Tangan Bukan Saya Yang Menyebarkan Itu Aja Saya Kira Tidak Ada Risiko Karena Memang Ini Hak Untuk Memperoleh Informasi Yang Benar Menurut Saya Tidak Ada Masalah Dan Istilahnya Bukan Lawan Hoax Tapi Bagaimana Tidak Terpengaruhi Terpengaruhi Dan Tidak Mempengaruhi Secara Tidak Sadar Mempengaruhi Oke Saya Dapat Informasi Ini Dari Mana Apakah Saya Meneruskan Atau Tidak Mungkin Tahap Pertamanya Apakah Saya Meneruskan Langsung Atau Tidak Daripada Langsung Forward Ke Wea Group Mana Kita Tanya Dulu Ini Siapa Yang Bilihan Mungkin Bisa Mendidik Juga Rasa Kritik Atau Bisa Dibandingkan Dengan Apa Yang Kita Dapat Dalam Media Lebih Tradisional Seperti Pers Mereka Masih Pegang Etika Jurnalisme Seharusnya Kalau Dibandingkan Dengan Yang ada Di Pers Ini Masih Sudah Bisa Menjadi Bantuan Atau Alat Untuk Etika Itu Ditentukan Apa Ini Masalah Filosofi Tadi Ada Istilah Etika Istilah Budaya Soalnya Apa Etika Tentu Saja Ditentukan Berjalan Bersama Normal Juga Jadi Etika Disini Mungkin Berbeda Dengan Etika Di Perancis Bisa Juga Tapi Kita Kan Bergerak Di Kalangan Tersendiri Maksudnya Kalau Saya Misalnya Berada Di Indonesia Saya Mau Tidak Mau Saya Harus Mematuhi Etika Di Indonesia Oke Sada Yang Lebih Universal Lagi Kalau Misalnya Boleh Membunuh Terima kasih Mbak Gusti Atau Silahkan Mbak Gusti Mbak Olga Mbak Santi Saya ingin Menambahkan Untuk Mbak Ais Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Ada 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 Itu Yang Call the Bullshit Itu Malah saya Belum Cek Menarik Juga Mbak Ais Kalau Misalnya Menemukan Berita-berita Mencurigakan Bisa Masuk Ke Webnya Mavindo Udah Ada Aplikasinya Juga Biasanya Mereka Ada Penjelasannya Apakah Ini 100% Hoax Atau Setengah Atau Mis Interpretasi Misalnya Begitu Jadi Kadang-kadang Hoax Itu kan Kurang ajar Jadi Tidak 100% Bohong Tapi Dari Hal Yang Benar Dicocok-cocokin Menjadi Sebuah Kebenaran Yang Sepertinya Kayak Benar Padahal Enggak Karena Ada Fakta-fakta Yang Mendukung Padahal Enggak Ada Hubungannya Jadi Bisa Join Jadi Ini Juga Bisa Jadi Relawan Dari Mavindo Karena Ini Juga Sebuah Organisasi Non-profit Saya Juga Menjadi Relawan Di Teman-teman Di Mavindo Mereka Search Misalnya Foto Foto Itu Akan Dicari Siapa Yang Posting Pertama Nah Itu Jejak Digitalnya Ada Dan Itu Bisa Dicari Bahwa Ternyata Foto Yang Sama Tahun Berapa Kapan Dibuat Bisa Digunakan Lagi Untuk Cerita Yang Lain Di Saat Sekarang Yang Bentuknya Tentunya Hoax Jadi Ikut Aja Boleh Lihat-lihat Main-main Di Mavindo Itu Pendirinya Salah Satunya Adalah Sahabatnya Abah Eri Juga Jadi Udah Mulai Ada Karena Kita Melihat Dari Sejak Milu Khususnya 2014 Sampai 2019 Juga Itu Banyak Sekali Berita-berita Kabar Bohong Setengah Bohong Dan Macem-macem Sehingga Akhirnya Kegelisahan Itu Membawa Kita Membangun Mavindo Terima kasih Informasinya Mbak Olga Mbak Santi Mbak Santi Ada Pandangan Komentar Mungkin Dari saya Cukup itu Saja Sudah ter-cover Cukup banyak Oh sudah ter-cover Oke Bagus Sudah cukup Cuma saya Tadi penasaran Dengan yang Mavindo Tadi Kayaknya Saya Juga Mau cek-cek Boleh Masuk Boleh Boleh Saya rasa Sudah waktunya Ini alarm Buat kita Bersama Yang kita Harus Benar-benar Mencoba Memformulasi Untuk bagaimana Supaya optimisme Kita tetap Muncul Yang saya Khawatir Semua komentar Itu Apa ya Membunuh optimisme Kita Lalu Seperti Seperti Apa ya Kegalauan Istilah Tadi Kegalauan Dan itu Bagaimana caranya Kita kumpul Untuk Dapat Satu Jalan keluar Yang baik Boleh tambah Tentang Tadi Pertanyaan Bois Karena memang Pak Olga Sebut Mafindo Kalau Kekhawatiran Bois Tadi Apakah Bisa ada Masalah Kalau misalnya Melawan Hoax Yang datang Dari elit Atau apa Sebenarnya Ada juga Organisasi Yang melindungi Hak Netizen Yaitu Namanya SafeNet Dan Salah satu Pendirinya adalah Orang Indonesia Saya kira cukup aktif Dan bisa dihubungi Kalau ada masalah SafeNet Ini berjajaring Seluruh Asia Tenggara Tapi Salah satu Pendirinya ada di Indonesia Dan mereka sangat aktif Di Indonesia Terima kasih Masara Informasinya TV Pak Ayu Pertanyaan selanjutnya Dari Ihsan Maulana Dari Bogor Sejauh mana Media film ini Digunakan di Indonesia Adakah Contoh film Edukasi Yang tidak Menggurui Menurut Mbak Olga Yang ditayangkan Secara masal Pertanyaan kedua Dari Ratih Di Tanggerang Pemerintah Indonesia Menurut Busanti Arahan dunia Digitalnya Kemana Ke arah mana Apa goalnya Dan pertanyaan terakhir Datang dari Heru Di Jakarta Apakah sebaiknya Budaya sendiri Dimasukkan kembali Kedalam Kurikulum Sekolah Dasar Yang ditujukan Untuk Sara Dan Bagusti Terima kasih Kita mulai Yang pertama dulu ya Untuk Siapa yang tadi pertama Yang film Mbak Olga Film Di Indonesia Sebetulnya Belum Sampai Pada Tahap Yang optimal Karena Beberapa film Sudah Membawa Pesan-pesan Yang baik Dan Tidak menggurui Kalau saya lihat Misalnya Laskar Pelangi Kita menikmati sekali Nonton Laskar Pelangi Enaknya kecil-kecil Lucu-lucu Terita tentang Bagaimana mereka Bekerja keras Untuk mencapai Impian mereka Bahwa Kesederhanaan Atau yang kita lihat Sebagai sebuah kesulitan Mereka tuh Tidak lihat Kayak gitu loh Mereka melihat Itu sebagai Biasa aja Dan mereka Punya tantangan Untuk menjadi Yang terbaik Saya pikir Itu suatu film Yang sangat Tidak menggurui Tapi bagus banget Yang terakhir ini Ada film Indonesia Judulnya Imperfect Kebetulan Saya numpang lewat Disitu Itu Bercerita bahwa Bagaimana Di sosial media ini Kan Orang suka sadis-sadis ya Kalau ngomentarin Orang lain Mentang-mentang Gak kelihatan Terus bisa anonim Mereka bisa jahat-jahat banget Nah di Imperfect ini Juga kita Membawa pesan Untuk Anak-anak remaja ini Supaya Bisa Satu tahan Terhadap Bullying yang terjadi Di sosial media Dimana Di beberapa negara Sudah Apa ya Membawa korban gitu Sampai Anaknya bunuh diri Nah mudah-mudahan Di Indonesia itu Tidak terjadi Itu satu Kemudian Bagaimana Seseorang melihat Dirinya sendiri Bahwa Kita memang Imperfect Tapi Itu kita Membentuk kita Karakter kita Bahwa kita Gak perlu Harus punya Bentuk tubuh Seperti Para Model di majalah Misalnya gitu Atau Memiliki sesuatu Yang Mengorbankan Akhirnya kita jadi sakit Kita jadi Marah-marah terus Dan sebagainya Yang penting adalah Kita bisa menerima diri kita Dan kita juga sehat Itu Imperfect juga Mengajarkan tentang itu Dan saya percaya Masih banyak lagi sih Film-film Bagus lainnya Yang bisa disaksikan Dan membawa nilai-nilai Yang baik Sebetulnya Terima kasih Mbak Olga Pertanyaan dari Mbak Rati Itu buat Mbak Santi Saya rasa Kalau kita melihat Arahan pemerintah Indonesia Dan Goalnya Atau Tujuannya Itu adalah Kami melihat bahwa Pemerintah Indonesia Masih dalam Untuk Mengerti Dan Meresepkan Apa yang Sedang terjadi Globalisasi Dan terutama Di dalam Teknologi Bidang teknologi Karena memang kami Sendiri Di Indonesia Sendiri Menurut Apa Amat saya Adalah Pemerintah Sedang melihat Ini Arahnya kemana Dampaknya Seperti apa Sama seperti Kayak dulu E-commerce mulai masuk Belum ada regulasi Belum ada undang-undang Untuk Membawa E-commerce E-commerce ini harus kemana Jadi pemerintah Sempat melihat Mungkin waktu itu Tiga tahun Sampai empat tahun Sampai pada Titik dimana Kementeri Keuangan Mengatakan bahwa Oke E-commerce ini Harus mulai Kenakan mereka pajak Karena mereka Mendapatkan Income dari Indonesia Jadi Kami melihat Pemerintah Indonesia Masih dalam Mode Wait and see Ini arahnya kemana Dan Memang Bukan hanya Pemerintah Indonesia Hampir setiap pemerintah Di dunia Karena memang Ini sesuatu yang cepat Teknologi ini cepat sekali Kita baru bicara 4G Cina sudah Mereksperimen dengan 6G Forget 5G Kita lupakan 5G ya Jadi Sudah membicarakan Mengenai 6G Nah Di sini Begitu cepat berputar Digitalisasi teknologi Begitu cepat berputar Kita Seakan-akan Kewalahan Untuk bagaimana Mengikutinya Saya rasa Bukan hanya Pemerintah Kami juga Merasa bahwa Ini kita mengikutinya Seperti apa Kita Menanggap Seperti apa Perlu dicegat Perlu Di Di Upsort Atau Bagaimana Kita punya respon Harus seperti apa Nah Kalau saya melihat Sejauh ini Pemerintah Indonesia Sudah cukup bagus Memberikan Apa Penanggapan Penanggapan Atau respon-respon Terhadap Digitalisasi Undang-undangnya Sudah keluar Misalkan dari segi Undang-undang Digitalisasi Dari segi platform Terus dari segi Perdagangan Cuman yang belum Saya lihat adalah Dari segi dampak Sosialnya Seperti apa Kira-kira Dan memang Ini sulit sekali Kalau perdagangan Kita bisa lihat Dari perkembangan Ekonomi Ekspor-import Seperti apa Mereka masih bisa atur Tapi kalau dari segi Dampak sosialnya Dan ini arahnya kemana Ini memang menjadi Pemerintah yang sangat besar Tapi Saya merasa Pemerintah Masih berusaha Catch up Masih berusaha Melihat ini Arahnya kemana Dan bagaimana Secara undang-undang Bisa diregulasi Atau bisa diatur Terima kasih Terima kasih Mbak Santi Pertanyaan ketiga Tadi David Buat Mbak Gusti Apa itu Pak David Tolong ulangi Yang dari Pak Heru Budaya Masuk ke pelajaran sekolah Betul ya Silahkan Silahkan Pak SMA Jadi Pemerintah Mungkin kita minta Untuk penguatan Mulok Mulok itu Muatan lokal Jadi Pelajaran-pelajaran Lokal Jadi kayak Bahasa Aksara Kemudian Apa namanya Budi pekerti Itu yang Dikuatkan Untuk Nimbangi Itu tadi Perkembangan Budaya luar Yang masuk Jadi Saya rasa Tidak hanya Di sekolah dasar Karena sekolah dasar Itu Anak-anak SD Itu kan Baru mencari Pola 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 Mencari pola Karakter Nah SMP Sedang mencari Figur Nah SMA Lah tidak Mempunyai Pilihan Aku pilih yang Baik Atau aku pilih Yang gak baik Nah mungkin Mulok ini Tidak hanya SD Tapi Sampai SMA Agar Ya Generasi Kedepan itu Bener-bener Punya karakter Yang bener-bener Kuat Baik Karena Tugasnya juga Berat Karena mengemban Bangsa Indonesia Yang sangat kompleks Gitu Nah seperti Di Rusia Itu kan Pelajaran sejarah Kan sangat Ditekankan Itu Sampai di Kampus pun Juga Masih ada Pelajaran Gitu Nah kenapa Justru Indonesia Yang sangat luas Sangat beragam Kenapa kok Gak ada Apa Penguatan Di situ Gitu Pak Richard Terima kasih Mbak Gusti Nanti juga Mbak Sara Akan diminta Komentar terhadap Yang Boleh Ya Kurikulum SD Ya Saya sangat setuju Dengan Pak Gusti Bukan Ukur tingkat SD Saja Sebenarnya Tapi Diperlukan Pendekatan Harus diperlukan Memang Sampai SMA Masih Tapi Saya kira Lebih Memang Masuk kurikulum Itu penting Tapi Lebih penting Lagi Menurut saya Adalah Anak-anak Tetap hidup Dalam lingkungan Yang Menggunakan Yang Mempertahankan Budaya tersebut Maksudnya Bukan dari sekolah Saja Karena Kita juga Tau kan Pelajaran di sekolah Apalagi sekarang Online Kita gak tau Sampai kapan Tapi apalagi Sekarang online Pelajaran di sekolah Itu kadang-kadang Cuma masuk keluar Dan setahu saya Mohon maaf Saya bukan orang Indonesia Tapi sudah cukup lama Di Indonesia Sejauh saya melihat Budaya Khususnya di Sunda Karena saya Penelitian di Sunda Tidak cuma Melalui jalur Intelektual Jadi cuma Melalui jalur Dikasih tau Begini Sudah Tidak Justru melibatkan Semuanya Melibatkan Pacaidra Melibatkan Banyak hal Yang tidak bisa Didapatkan di sekolah Sebenarnya Jadi mungkin Yang harus dititik Diberatkan juga adalah Pengalaman Untuk anak-anak Kalau misalnya Saya ambil contoh Wayang ya Kalau wayang Dideskripsikan di sekolah Dikasih tau Begini 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 Oke Dia akan tau Apa itu wayang Kurang lebih Tapi dia Tidak akan merasakan Bagaimana dia bisa Mencintai wayang Kalau dia tidak merasakan Kalau dia tidak tau Rasanya Berada dengan teman-temannya Sambil nonton Atau kalau sudah Lebih gede Merayu cewek-cewek Yang nonton bersama dia Atau bagaimana Rasanya Makan sate Sambil nonton Atau bagaimana Dalang Seorang dalang Bisa membawa cerita Kalau cuma Dikasih tau Dia gak akan Gak akan tau Harus benar-benar Kuat keinginannya Untuk Sengaja Mencari sendiri Bagaimana sebenarnya Nah Kalau dia ada Kesempatan untuk nonton Dalam lingkungan yang Aslinya Maksudnya Bukan di sekolah Mungkin dia bisa merasakan Dan mungkin lebih Mudah Apalagi untuk seorang anak Yang sedang membangun diri ya Dengan merasakannya Bagaimana Dengan Mendapatkan arti Dari pengalaman tersebut Jadi Ya kita belajar Dari pengalaman Banyak juga ya Mungkin dia Lebih cenderung Mengingatkannya Mengingatnya Dan Memperjuangkannya juga Menurut saya ya Jadi Tadi saya gak penuh Setuju sama Mbak Santi Mohon maaf ya Bahwa sekarang Pemerintah akan menjadi Orang tua Yang selanjutnya Saya kira Tetap orang tua Apa Berperan besar sekali Dan bukan orang tua saja Tapi juga Masyarakat Apa Lingkungan masyarakat mereka Jadi saya pikir Sebagai masyarakat Society ya Dalam bahasa Inggris Ini sangat penting Dilanjutkan Dilanjutkan menikah Ya Sebaiknya mengajak wayang gitu Karena ini menjadi Kesempatan untuk Anak-anak Untuk nonton Untuk merasakan Dan untuk Menyukai Kalau gak menyukai Kalau gak ada pengalaman sendiri Ya Dengar-dengar aja Nah dari sisi lain Justru Apa yang dibilang Mbak Gusti juga Benar Sejarah penting juga Sebenarnya Sangat penting Sangat penting Saya tahu di Indonesia Ini agak Sensi ya Istilah sejarah Dan pelajaran sejarah Di sekolah Tapi Memang penting Penting juga Dan ini Bikin anak-anak Penasaran biasanya Gitu Jadi ya Tentu harus masuk kurikulum Tapi bukan di kurikulum saja Harus Lingkungannya yang harus Dileskalikan sebenarnya Senang sekali Ini Saya bisa berdialog Bisa berdiskusi Tambah lima jam pun Saya senang sekali Tapi Mohon maaf semua Waktu kita sempit Jadi Saya ingin berterima kasih Ke pembicara Dan saya ingin mengingatkan Waktu di webinar pertama Terungkap Oleh para Ke yang mengatakan Bahwa Selama ini Effort Untuk Bebenar budaya ini Masih berupa Lampiran Belum menjadi Satu 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 Usaha yang Sama-sama kita Taruh di mainstream Mungkin dari Pembicaraan hari ini Saya lebih Percaya bahwa memang kita perlu Apa ya Ada usaha bersama untuk meletakkan Bebenar budaya itu Jadi sesuatu yang Kita sama-sama concern Sama-sama concern Lalu mengambil langkah Kedepan Apa Yang lebih baik Pak Eri ada komentar Pak Eri gak ada Hilang sinyal Terganggu Pak Eri Lewat audio juga gak apa-apa Kedengaran gak Kedengaran Audio kedengaran Pak Eri Baik Jadi Pak Jangan luar biasa Siang ini Terima kasih Kepada semua Pembicaraan Saya ingin Menekankan Satu Dua hal Satu Memang kita perlu Mendesak Apa namanya Kebijakan Keberpihakan Atau affirmative Policy Dari pemerintah Kedua Kita tidak bisa Menghayal Mengandalkan Pemerintah Karena pemerintah kan Sibuk Banyak urusannya Jadi apa yang kita lakukan Sekarang ini Sebetulnya adalah Menggalang Gerakan Masyarakat Oke Saya ingin Mengutip Yang Sarah Sampaikan tadi Gerakan Masyarakat Untuk Membentuk Perisai Kita tidak Menolak Tidak apa Tapi kita Bentuk Perisai Agar supaya Pengaruh-pengaruh Luar itu Tidak terlalu Buruk Dampaknya Memang mudah Diucapkan Tidak mudah Dilaksanakan Tapi kalau kita Bersama-sama Tentu bisa Dilakukan Terima kasih Kepada semua Pembicara Pak Richard Terima kasih Terima kasih Semua Saya ingin Kasih Aplaus Apresiasi Ke semua Pembicara kita Mohon Maaf Sekali Ini Waktu Juga Yang sempit Nanti Kita akan Undang Khusus Pairo Kita Berdiskusi Yang lebih Lebih Panjang Untuk Gini Pak Pak Richard Pembicara Ini juga Pembicara ini Menjadi bagian Dari gerakan Kita Oh betul Setuju sekali Dan jangan lupa Pak Iri Nanti di ujungnya ini Kita akan undang Semua pembicara Semoga Covid sudah Redah Untuk Memformulasi Dari seluruh Rangkaian ini Apa sih Hal-hal yang Bisa kita angkat Dan dijadikan Sesuatu Langkahnya apa Terima kasih Kembali lagi Penghargaan Saya Kami Semua disini Untuk semua Pembicara Terima kasih Mbak Sarah Terima kasih Mbak Olga Terima kasih Mbak Santi Terima kasih Mbak Gusti Semuanya Kami sangat Menghargai Tetapi Jangan pergi dulu Karena Ini Ada Tamu istimewa Yang ingin Memberi oleh-oleh Pada kita Semua Kang Sam Kang Acil Mangga Kapayun Sekali berjumpa Kembali Sebelum Menyanyi Sebelum Ngasih oleh-oleh Ada sesuatu Yang ingin Disampaikan Alhamdulillah Tema pertemuan Merajut Indonesia ini Sangat menarik Perhatian Untuk kami Dan kami Sangat mendukung Karena Kami Adalah Orang-orang Yang sangat Merindukan Persatuan Indonesia Bukan Mai Bukan Bumi kunus Antara Karunia Tuhan Pada bangsa Indonesia Kewajiban Suci Membela Menyukurnya Akulah Anak Negeri Yang Penuh Dalam Bah Hari Ini Lebih Baik Dari Kambarin Dan Esok Lebih Berjaya Oh Bumi kunus Oh Bumi kunus Oh Negeri Ku Oh Negeri Ku Cantik Dan Kaya Raya Itu Kata Selam Oh Bumi kunus Oh Bumi kunus Oh Negeri Ku Oh Negeri Ku Cantik Dan Kaya Raya Baktikan Cinta Dan Cita Bumi kunus Santara Akulah Anak Negeri Yang Tak Akan Rela Bila Nafsu Dan Angkara Bila Tamat Dan Seraka Membelenggu Negeri Ini Bumi kunus Bumi kunus Bumi kunus Bumi kunus Oh Negeri Ku Bumi kunus Cantik Dan Kaya Raya Itu Kata Semua Bumi kunus Bumi kunus Bumi kunus Bumi kunus Bumi kunus Bumi kunus Cantik Cantik Dan Cantik Kaya Raya Baktikan Cinta Dan Cinta Bumi kunus Santara Bumi kunus Santara Putih, besi, warnai baktiku Oh bumiku, oh bumiku Oh negeriku, oh negeriku Cantik dan kaya-kaya Itu kata semua Oh bumiku, oh bumiku Oh negeriku, oh negeriku Walaupun jiwa raga Kurelakkan bagimu Bumiku, Nusantara Bumiku, Nusantara Bumiku, Nusantara Dari olahragawan agar mencapai prestasi Bisa kita tularkan ke semua Bukan hanya olahraga Itu paunya Terima kasih kembali ke semuanya Terima kasih Terima kasih Selamat jalan Sub indo by broth3rmax